Di agenda webinar dalam menyambut Hari Anak Nasional tahun 2021. Rangkaian ini merupakan rangkaian dalam memeriahkan perayaan Hari Anak Nasional 2021 yang sebelumnya kita ada pula agenda webinar yang sama di tanggal 21 dan ini puncaknya di tanggal 23. Baik saya Sintia Uliarahma selaku host akan menyampaikan beberapa poin mengenai susunan webinar ini. Pertama akan ada sambutan dari Direktur GPIC Kalimantan dan Launching Collaboration yang akan disampaikan oleh Promo Franciscus Tanilake. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan spesial dari Maiza Gania Zagbari dan beberapa video testimoni dari anak-anak Indonesia. Selanjutnya pembahasan oleh pembicara yang pada kesempatan kali ini ada empat Oke bapak ibu narasumber dan juga keynote speaker mohon maaf karena host sinyalnya hilang-hilangan. Jadi ini saya coba ambil alih dulu saya meneruskan bahwa acara ini akan berlangsung tadi sampai di sambutan dan juga launching kolaborasi lalu ada lagi nanti adalah penampilan spesial dari adik kita dan juga video testimoni lalu nanti langsung di dalam pembahasan webinar hari kedua. Oke Selanjutnya sebelum kita memulai acara Mari sama-sama kita berdoa menurut Berdoa selesai Berdoa selesai Saya selaku panitia mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan juga keynote speaker hari ini dan saya mengucapkan terima kasih untuk para rekan-rekan yang sudah menyiapkan waktunya untuk mengikuti webinar dalam menyambut Hari Anak Nasional 2021 dengan tema pemenuhan hak anak adat di masa pandemi. Oke tanpa berlama-lama lagi saya akan mempersilahkan Bapak Franciscus DS Sanilake selaku direktur GPIC Kalimantan untuk memberikan sambutan dan juga membuka launching kolaborasi kolaborasi bersama dengan lembaga perlindungan tunas bangsa di dalam program-program pelindungan anak perempuan dan anak di kegiatan yang akan datang. Untuk Bapak Sanilake dipersilahkan Baik terima kasih kepada HOS yang telah memberikan kesempatan kepada kami Pertama-tama kami mengajak itu semua Ya disini kita dipanggil kakak semua walaupun Seperti saya terlalu tua untuk dipanggil kakak Kita dipanggil kakak Baik peserta para narasumber Untuk bersama-sama mengunggapkan rasa hormat kita yang mendalam bagi anak Indonesia Bagi anak Indonesia atas perayaan Hari Anak Nasional Pertempatan pada hari ini tanggal 23 Juli 2021 Harapan kita semoga anak-anak Indonesia Semakin terlindungi Dan mimpi Indonesia maju Benar-benar bisa menjadi kenyataan Berkat komitmen banyak pihak Baik dari negara maupun semua elemen bangsa Indonesia Dan kedua kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta Yang berkenan ambil bagian dalam dialog webinar hari ini Tentu sumbangan pikiran pendapat melalui ide-ide pertanyaan-pertanyaan Itu akan menjadi kontribusi yang berarti Kami juga ucapkan selamat datang Dan terima kasih sudah hadir Untuk para narasumber Antara lain dari Jemen TPA Yang diwakili oleh Ibu Epi Selamat datang Ibu Lalu Kemendikbud Yang diwakili oleh Bapak Ins. Haris Iskandar, PHD Ahli utama di PAUD, Indonesia Selamat sore Pak Haris Selamat berjumpa Selamat sore Lalu Pak Paul Rahmat SPD Beliau seorang pastor Menjabat sebagai kodirektur di Tifat Internasional di New York Tifat Internasional itu salah satu lembaga Internasional dalam status konsultatif di Komite Ekosok UN Beliau Terut hadir memberikan pikirannya dan pengalamannya dalam dialog ini Lalu ada Dr. Dirham Dendisau Selamat datang Pak Dokter Lalu Ibu Dr. Siti Hikmawati Yang adalah Direktur Lembaga Perlindungan Tunas Bangsa Nah semoga kehadiran Bapak Ibu Narasumber pada kesempatan ini Bisa memberikan kita banyak pengalaman Terutama konsentrasi pada perlindungan anak Jadi istimewanya anak adat yang menjadi inspirasi dan spirit untuk lebih konsent Konsent memberikan perlindungan Untuk anak-anak komunitas dari komunitas asal asli adat di Indonesia ini Nah hari anak nasional tahun ini Dirayakan secara virtual yang menjangkau anak-anak di 34 provinsi di Indonesia Ini mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju Dengan tagline Anak Peduli di Masa Pandemi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak RI Menyebutkan ada tujuan Dalam peringatan tahun ini yaitu Sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi Hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa Nah bagi kami tujuan ini memperkuat Juga banyak kelompok pemerhati masyarakat adat lainnya Untuk fokus pada nasib anak adat yang harus Terus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi hak-haknya Baik di masa pandemi ini Dan juga di masa depan Alasannya karena anak-anak dari berbagai komunitas adat Atau ada yang menyebut komunitas asal atau asli Yang bertebaran di penjuru negeri Benar-benar adalah entitas istimewa yang wajib mendapat perlindungan Sesuai kekasan dan keunikannya Terutama di bidang kesehatan dan pendidikan Selain aspek esensial yang lain Termasuk habitat dan kultur yang dibawahnya serta Sebagaimana juga amanat undang-undang Memang secara angka Sebagian komunitas anak adat adalah minoritas Sebagian mayoritas Tapi sesungguhnya anak-anak adat adalah Subyet penentu Untuk bangsanya Untuk sukunya Dan serta-merta Untuk Indonesia Sebagai bangsa besar dan negara Nah berangkat dari pikiran di atas Maka Lembaga Perlindungan Tunas Bangsa Dan GPS di Kalimantan Dan berinisiatif melakukan kolaborasi Khusus untuk anak adat Indonesia Lembaga Perlindungan Tunas Bangsa Adalah satu lembaga yang sesuai kapasitas dan pengalamannya Fokus bekerja pada perlindungan anak-anak Indonesia Melalui direkturnya Ibu Dr. Siti Hikmawati Bersama staffnya Melakukan upaya Perlindungan bagi Tunas Bangsa Lebih khusus anak-anak adat Indonesia Sedangkan GPS di Kalimantan Sebuah NGO berbentuk perkumpulan Atas visi dan misinya Untuk penenggakan hak dan mertabat manusia Dalam kerja-kerjanya Turut berkonsentrasi pada generasi muda Pada anak-anak Di dan dari komunitas-komunitas adat dayak Khusus di Kalimantan Tengah Terutama bagaimana Transfer pengetahuan adat Atau kearifan lokal Dapat berkelanjutan bagi Anak-anak adat Nah kedua lembaga ini Bersepakat dan berkomitmen Dalam kolaborasinya Yang secara resmi Terjadi pada hari ini Untuk mendorong dan memperkuat Gerakan perlindungan Anak-anak adat Indonesia Yang tentunya akan bergandengan Dengan banyak pihak Baik pemerintah maupun NGO Juga kelompok-kelompok penggerak Di bidang perlindungan Dan pemenuhan hak-hak Anak-anak adat Indonesia Dan sebagai pemanti gerakan Kedua lembaga ini mengundang Bapak-Ibu para narasumber Dan para peserta Hadir bersama dalam dialog virtual hari ini Harapan kami dialog ini Memberi banyak sumbangan pikiran Dan pengalaman Untuk terus bergerak bersama Merawat Entitas istimewa Bank Indonesia ini Yaitu Anak-anak adat Anak-anak asli Anak-anak asal Indonesia Demikian dari kami Atas kehadiran Partisipasi kita semua Pada kegiatan hari ini Kami mengucapkan Selamat Selamat berdiskusi Terima kasih Oke terima kasih Bapak Sanilake Selanjutnya Kita akan Menyaksikan Tampilan dari Adik-adik kita Yang sebelumnya Sudah kita hubungi Dan bersedia Untuk memberikan sumbangan lagu Di hari anak nasional 2021 ini Selamat menikmati Hari-hari Terus melalui Kira-dalah penangku Seribu ringan Jalan berliku Bukanlah suatu Pengalang Hadapilah Segala tantangan Tidak menuju Yang kuasa Tidak menuju 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 Seribu rintang jalan berliku Bukanlah suatu pengalang Atapilah segala tantangan Menuju yang kuasa Ciptakanlah kerugunan bangsa Koparkanlah dalam nada Semangat jiwa Pancasila Hidup tiada mungkin Tanpa perjuangan Tanpa pengorbanan Mulia adanya Bertegang tangan Satu dalam cinta Indonesia Jaya Indonesia Jaya Selamat menikmati Selamat hari Anak nasionalan Saya bangga Jadi anak indonesia Saya gembira Halo kami dari Komodan Desa Pianggu Mendukung lembaga perlindungan Tunas Bangsa Bersama JPAISI Kalimantan Dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional 2021 Ayo lindungi Anak-anak seluruh Indonesia Penuhi hak Atas kesehatan Dan pendidikan Mereka Anak terlindungi Indonesia Maju Oke terima kasih Rekan-rekan dan para narasumber Mohon maaf Tadi terjadi sedikit Kendala Acara Utamanya Kita akan Segera mulai Dan Saya akan Menyerahkan Acara untuk diambil Ali oleh Moderator Yaitu Bang Alip Purnomo Dari K Oh ya K Alip Ali Purnomo Dari Lembaga Perlindungan Tunas Bangsa Waktu dan Tempat Silahkan diambil Ali Terima kasih Terima kasih Kak Host yang baik hati Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu Sekalian Di berbagai wilayah Di Indonesia Yang mengikuti Diskusi kita Pada hari ini Dalam rangka Memperingati Hari Anak Nasional Kalau hari ini Kita menyebutnya Hari Anak Nasional Maka berbeda Dengan pada Periode-periode Sebelumnya Periode sebelumnya Di jaman Ordo lama Itu disebutnya Hari Kanak-kanak Nasional AKKN Sekarang Kalau sekarang Kita memperingatinya Tanggal 23 Juli Maka pada Masa ordo lama Dulu Diteringati Tanggal 6 Juni Hari kanak-kanak Nasional itu Kenapa tanggal 6 Juni Karena Itu bertepatan Dengan Hari lahirnya Bung Karno Yang pertama Yang kedua Berdekatan Dengan Dengan Adanya Peringatan Hari Hari Anak Internasional Jadi Itu ada Sedikit Sejarah Perbedaan Kemudian Baru Pada Jaman Orde Baru Semua Yang berbau Soekarno Juga Dikurangi Kemudian Hari Anak Nasional Juga Dikindah Tanggal 23 Juli Sekaligus Berkepatan Dengan Pengesahan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak Indonesia Nah Kalau Hari ini Tadi Disampaikan Kak Sami Dari TV TV Bahwa Tema Dari Pemerintah Hari ini Adalah Anak Indonesia Maju Anak Dengan Hashtag Untuk Menunjukkan Eksistensinya Di dunia Digital Yaitu Anak Peduli Masa Pandemi Jadi Telah Hadir Di Hadapan Kita Sekalian Baik Nanti Yang Memberikan Sambutan Atau Pidato Pembukaan Atau Keynote Speaker Ada Ibu Evi Hendrani Ibu Sudah Hadir Ya Ibu Sudah Pak Oh Ya Baik Kita Pastikan Dulu Kemudian Juga Ikut Nanti Menjadi Narasumber Di Tengah Tengah Kita Itu Ada Pak Haris Iskandar Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tadi Saya Sudah Ingat Keluarga Tanya Halo Pak Haris Terima kasih Pak Alif Ya Salam Kenal Kemudian Juga Ada Pak Paul Rahmat SVD Beliau Dari Pivot Internasional Nanti Juga Akan Memberikan Gambaran Tentang Bagaimana Kondisi Anak Secara Internasional Perlindungan Terhadap Mereka Apakah Cukup Baik Apakah Memprihatinkan Apakah Indonesia Berada Di tingkat Yang Paling Baik Atau Berada Dalam Tingkat Paling Buruk Beliau Nanti Akan Berkirita Dengan Kita Sampai Selesai Kemudian Juga Ada Saya Harus Sebut Agak Di Atas Ini Ada Tuan Rumah Ngaras Sumber Tuan Rumah Doktor Siti Hikmawati Selamat Sari Teram Teram Tenri Sau Ada Ibu Menteri Sebelumnya Bahwa Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Ibu Igrusti Ayu Bintang Menyampaikan Diharapkan dengan adanya hari Anak Nasional Yang Dikemas Secara Online Ini Dapat Menjangkau Lebih Banyak Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Atau Dalam Terminologi Anak Disebut AMPK Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Termasuk Saya Kira Anak Yang Dalam Perlindungan Khusus Ini Adalah Anak Adat Yang Barangkali Terminologi Belum Populer Karena Itu Lembaga Perlindungan Tunas Bangsa Berinisiatif Mengangkat Kembali Terminologi Anak Adat Agar Supaya Menjadi Terminologi Yang Spesifik Yang Dibedakan Daripada Terminologi Anak Yang Lain Kenapa Karena Anak Anak Adat Ini Tentu Berbeda Dengan Yang Lain Dia Punya Kemampuan Akses Yang Terbatas Lalu Hari Ini Dilaksanakan Dengan Digital Belum Tentu Teman Anak Anak Adat Yang Ada Dalam Yang Mungkin Ada Sebagian Apa Yang Dilakukan Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Isu Anak Adat Pada Hari Ini Karena Itu Kita Persilahkan Kepada Ibu Evie Hendrani Untuk Membuka Diskusi Kita Pada Hari Ini Kami Persilahkan Ibu Evie Kak Evie Terima Kasih Kak Alif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Salam Jatrah Untuk Kita Semua Salam Sehat Bapak Ibu Sekalian Pertama Ijinkan Saya Menyapa Anak Anak Indonesia Jika Hari Ini Tidak Ada Anak Yang Hadir Saya Menyapa Lewat Orang Tuhanya Yang Hadir Selamat Hari Anak Untuk Anak Anak Indonesia Kami Para Orang Dewasa Siap Hari Ini Bersama Sama Mencapai Kesepakatan Untuk Melindungi Kalian Secara Maksimal Bapak Ibu Sekalian Hari Ini Kami Akan Berbicara Mengenai Bagaimana Satu Kelompok Anak Yang Masuk Anak Dalam Kelompok Minoritas Juga Terlindungi Kita Ingin Dipopularkan Dengan Anak Kelompok Masyarakat Adat Tapi Memang Kalau Di Undang Perlindungan Anak Istilahnya Kelompok Minoritas Di sana Termasuk Adalah Anak Yang Masuk Dalam Kelompok Minoritas Karena Budaya Karena Agama Maupun Karena Geografisnya Bapak Ibu Sekalian Kita Mulai Bagaimana Upaya Negara Dalam Melindungi Anak Anak Yang Masuk Dalam Kelompok Ini Jadi Anak Masyarakat Adat Masuk Di sini Kita Berbicara Mengenai Bahwa Pada Tahun 1990 Indonesia Sudah Meratifikasi Konferensi Hak Anak Jadi Konferensi Hak Anak Munculnya 1989 Tapi Indonesia Meratifikasi Pada Tahun 1990 Oleh Capres 36 Tahun 1990 Dan Di Pasal 30 Dikatakan Bahwa Di Setiap Negara Yang Kedalam Minoritas Etnis Agama Atau Bahasa Atau Orang Asli Peribumi Maka Anak Anak Termasuk Dalam Kelompok Minoritas Di Kelompok Tersebut Dan Anak Anak Tersebut Harus Dapat Menikmati Haknya Kebudaya Kebudayaannya Dan Dapat Mengamalkan Kebudayaannya Atau Menggunakan Bahasanya Sendiri Itu Di Konferensi Hak Anak Dan Indonesia Mengambil Acuan Perlindungan Anak Dari Konferensi Hak Anak Maka Muncul Di Undang Perlindungan Anak Yang Mengacu Kepada Konferensi Hak Anak Di Pasal 65 Di Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Pertama Undang 23 2002 Tentang Perlindungan Anak Berbunyi Ada 15 Perlindungan Anak Yang masuk Dalam Kelompok Perlindungan Hesus Dan Salah Satunya Adalah Kelompok Minoritas Dan Terisolasi Nah Yang disebut Dengan Kelompok Minoritas Atau Terisolasi Adalah Golongan Sosial Yang jumlah Warganya Jauh lebih Kecil Jika dibandingkan Dengan Golongan Lain Dalam Suatu Masyarakat Yang Berakibat Kelompok Tersebut Mendapatkan Kerentanan Dalam Mendapatkan Kekerasan Dan Diskriminasi Oleh Golongan Lain Tentu Saja Yang Mayoritas Anak Dari Kelompok Minoritas Dalam Berbagai Bentuknya Memiliki Hak Mendapatkan Perlindungan Hesus Maka Masuk Menjadi Salah Satu Kelompok Anak Memerukan Perlindungan Hesus Atau AMPK Tadi Yang Disebutkan Oleh Bapak Moderator Kita Dan Pemerintah Mempunyai Kewajiban Untuk Menyediakan Sarana Prasarana Dan Agar Mereka Dapat Menikmati Budaya Sendiri Dan Pemerintah Mengakui Bahwa Mereka Dapat Melaksanakan Ajaran Agamanya Sendiri Dan Menggunakan Bahasa Sendiri Tetapi Lepas Dari Hal Tersebut Maka Kementerian Kami Juga Mendorong Agar Semua Hak Anak Terpenuhi Karena Semua Hak Anak Merupakan Hak Yang Melekat Pada Semua Anak Dimanapun Mereka Berada Termasuk Juga Hak Untuk Mendapat Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi Nah Tapi Sekalian Kita Juga Melihat Undang Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Neklinan Hidup Mengatakan Bahwa Disini Muncul Definisi Mengenai Masyarakat Hukum Adat Yaitu Kelompok Masyarakat Yang Secara Turun Kemurun Berbukim Di Walai Geografis Terentu Dan Mempunyai Ikatan Pada Asal Usul Leluhur Dan Adanya Hubungan Yang Kuat Dengan Hidup Serta Sistem Nilai Yang Menentukan Peran Ekonomi Polite Sosial Dan Hukum Nah Inilah Yang Dua Undang Undang Ini Kita Satukan Maka Muncullah Mengenai Definisi Secara Umum Mengenai Dimana Muncul Mengenai Kelompok Masyarakat Adat Ini Bapak Ibu Sekalian Lanjut Saja Kita Beragam Budaya Beragam Etnis Suku Bangsa Kita Punya Semboya Minika Tunggal Ika Tetapi Masih Ada Masalah Disana Sini Dan Ini Dapat Dilihat Dari Hasil Survei Dari White Foundation Pada Tahun 2016 Bahwa Hampir Setengah Dari Responden Yang Disurvei Oleh White Foundation Bersama Lembaga Survei Indonesia 49% Dari Responden Tidak Memiliki Sikap Toleran Terhadap Kelompok Yang Berbeda Dengan Mereka Berdasarkan Suku Adat Etnis Ras Organisasi Keagaman Dan Lain-lain Dan 34% Tidak Toleran Terhadap Kelompok Agama Jadi Yang Tidak Toleran Terhadap Kelompok Lain Non Agama Lebih Besar Bapak Ibu Sekalian Ini Memang Sangat Menyedihkan Buat Kita Semua Yang Selalu Menggaungkan Bineka Tunggal Ika Bahwa Keberagaman Itu Adalah Kekayaan Kita Sesungguhnya Bapak Ibu Sekalian Inilah Memang Hasil Kenyataan Yang Harus Kita Lihat Tetapi Bukan Berarti Kita Selesai Di Sana Kita Melihat Ini Sebagai Tantangan Untuk Kita Semua Yang Bergerak Dalam Perlindungan Anak Dari Mulai Anak Itu Sendiri Keluarga Masyarakat Orang Tua Pemerintah Daerah Pemerintah Dan Keseluruhan Negara Ini Mulai Bergerak Untuk Mengatasi Tantangan Tersebut Tantangan Untuk Kelompok Yang Mendapat Kekerasan Diskriminasi Dari Kelompok Minoritas Adalah Dari Mulai Tantangan Geografisnya Tantangan Geografisnya Karena Mereka Berada Di Tempat Terpencil Tantangan Kedua Adalah Kurangnya Informasi Karena Mereka Berada Tempat Terpencil Pada Saat Ini Internet Bisa Masuk Ke Kedaerah Mereka Barangkali Atau Sulit Mendapatkan Sinyal Yang Bagus Maka Itu Juga Menjadi Tantangan Yang Berikutnya Adalah Mengenai Pemahaman Hak Anak Yang Masih Kurang Di Diadaptasi Atau Dibengerti Oleh Pengambil Kebijakan Yang Ada Di Daerah Tersebut Dan Pemahaman Keagamaannya Yang Masih Juga Sehingga Yang Masih Kurang Sehingga Banyak Kelompok Kelompok Keagaman Minoritas Seperti Misalnya Ahmadiyah Apakah Jawa Barat Sunda Wiwitan Dan Lain-lain Kelompok Kepercayaan Lainnya Yang Terdiskriminasi Dari Masyarakat Kita Mengetahui Bahwa Negara Ini Mengatakan Bahwa Negara Mengakui Mereka Dan Negara Mengawal Mereka Dari Mulai Sarana Persarana Dan Sebagainya Agama Dan Menggunakan Bahasa Tetapi Inilah Tantangan Yang Harus Kita Hadapi Bapak Ibu Sekalian Lanjut Ini Ada Beberapa Contoh Kelompok Komunitas Keagamaan Lanjut Saja Kelompok Komunitas Keagamaan Yang Saya Mengambil Dari Kelompok Komunitas Keagamaan Ahmadiyah Dan Siah Yang ada Di NTB Dan Sampang Yang Saat Ini Untuk Di NTB Mereka Masih Mengungsi Sehingga Anak-anak Yang berada Di Pengungsian Tersebut Juga Masih Terus Diupayakan Agar Mendapatkan Haknya Secara Penuh Ini Contoh Beberapa Contoh Yang Dari Kelompok Keagamaan Beberapa Upaya Dilakukan Oleh Pemerintah Adalah Yang Pertama Meningkatkan Efektivitas Dan Progresivitas Progresivitas Dalam Perlindungan Khusus Bagi Anak Dari Kelompok Minoritas Dari Tindakan Kekerasan Dan Diskriminasi Termasuk Pemenuhan Haknya Nah Terkait Dengan Hal Ini Kami Sedang Bekerjasama Dengan Litbang Kementerian Agama Untuk Memetakan Untuk Memantau Bagaimana Pemenuhan Hak Anak-anak Dari Kelompok Minoritas Tersebut Dari Beberapa Daerah Mengembangkan Program Dan Kegiatan Untuk Melakukan Pencegahan Dan Memberikan Pelayanan Bagi Anak Dari Kelompok Minoritas Tentu Dari Tindakan Kekerasan Dan Diskriminasi Dan Hal Ini Yang Kami Lakukan Kami Membuat Forum Kelompok Minoritas Dari Kementerian Lembaga Kemedik Bo juga Masuk Di Dalamnya Dari Beberapa Kementerian Lembaga Dan Lembaga Lembaga Dari Kelompok Minoritas Dan Kami Juga Menyusun Apa Namanya Bahan-Bahan Untuk Disebarluaskan Publikasi Kepada Masyarakat Untuk Pencerahan Kepada Masyarakat Mengenai Perlindungan Anak Yang Harus Dilakukan Bersama-sama Untuk Anak-anak Dari Kelompok Minoritas Ini Dan Yang Berikutnya Adalah Mendorong Partisipasi Dari Pemangku Kepentingan Untuk Melakukan Pencegahan Dan Penjadian Layanan Nah Ini Bapak-Ibu Sekalian Termasuk Juga Adalah Pemangku Kepentingan Kami Sudah Mendampingi Beberapa Daerah Untuk Agar Daerah Tersebut Mempunyai Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas Dan Ini Kami Mulai Di Jawa Barat Untuk Beberapa Kelompok Minoritas Anggada Jawa Barat Termasuk Juga Kementerian Kami Mempunyai Tambahan Fungsi Dari Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor M5 Tahun 2019 Bahwa Kementerian Kami Dapat Melakukan Pemberian Layanan Untuk Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jadi Kami Mempunyai Sapa 129 Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Upaya Kami Di Tingkat Pusat Untuk Memberikan Layanan Kekerasan Maupun Pelanggaran Anak Lainnya Untuk Semua Kelompok Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Strategi Yang Kami Bangun Adalah Membangun Komitmen Bersama Kami Juga Sudah Membentuk Forum Koordinasi Dan Bertujuan Untuk Membuat Koordinasi Dengan Kerjasama Dengan Semua Pihak Dan Kami Juga Melakukan Berbagai Macam Sosialisasi Beberapa Kali W Binar Untuk Perlindungan Anak Mengajak Perlindungan Anak Di Kelompok Minoritas Bersama Masyarakat Dan Yang Berikutnya Adalah Memperkuat Jaring Layanan Perlindungan Anak Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Kami Melisa Pesatu Dan Dan Juga Memberikan DAK Kepada Pemerintah Daerah Untuk Pemberian Layanan Bapak Ibu Sekalian Pelaksana Dari Perlindungan Anak Mulai Dari Pembangku Kepentingan Utama Adalah Kementerian Lembaga Yang memiliki Tugas Dan Fungsi Terkait Perlindungan Anak Disini Banyak Sekali Bapak Ibu Sekalian Kurang 38 Kementerian Lembaga Yang Semuanya Mempunyai Fungsi Terkait Dengan Perlindungan Anak Termasuk Juga Ada Lembaga Layanan Lembaga Layanan Untuk Lembaga Layanan Sosial Untuk Perlindungan Anak Pendidikan Serta Keagamaan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota Lembaga Lembaga Keagamaan Lembaga Suadaya Masyarakat Guru Atau Pendidik Ini Juga Kami Mengajak Fasilitator Sekolah Rama Anak Untuk Menjadi Salah Satu Bagian Dari Kelompok Perlindungan Anak Melalui Satuan Pendidikan Aparat Penegak Hukum Media Masa Dan Keluarga Serta Orang Tua Dan Penerima Manfaatnya Tentu Saja Adalah Tetapi Mereka Rentan Menjadi Korban Dan Juga Yang Menerima Manfaatnya Adalah Kelompok Anak Atau Forum Anak Jadi Kami Terkait Perlindungan Anak Memang Dimulai Dari Anak Itu Sendiri Sehingga Kami Mempunyai Forum Anak Yang Mereka Mempunyai Fungsi Sebagai Dua P Pelopor Dan Pelapor Dan Pelaksananya Dari Hal Tersebut Adalah Kami Kementerian Pembedaan Perlindungan Anak Yang Memang Ditugaskan Oleh Presiden Sebagai Kementerian Yang Pemangku Utama Mengkoordinasikan Pelaksanaan Perlindungan Anak Dan Juga Termasuk Di Dalamnya Selain Pemenuhan Anak Anak Adalah Perlindungan Anak Atau 15 AMPK Yang Tadi Telah Disebutkan Kami Melaksanakan Dengan Cara Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak Menetapkan Tim Koordinasi Yang Tadi Saya Sebutkan Melakukan Sosialisasi Dan Fasilitasi Yang Kami Sudah Lakukan Melalui Webinar Karena Ini Masa Pandemi Covid Jadi Semuanya Online Memantau Pemantauan Kondisi Dan Layanan Yang Diberikan Kepada Anak Korban Anak Mentan Ini Yang Sedang Kami Buat Instrumenya Dengan Kementerian Agama Dan Pemberian Laporan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak Dan Untuk Pemangku Kait Dengan Anak Maka Kami Meminta Mereka Juga Untuk Melaksanakan Apalagi Untuk Pemerintah Profisi Dan Kabupaten Kota Karena Di Pasal 21 Undang Perlindungan Anak Sumber 352 Pertamanya Bahwa Untuk Perlindungan Anak Kewajibannya Diserahkan Kepada Kabupaten Kota Dan Dilaksanakan Melalui Kabupaten Kota Layak Anak Begitu Juga Tugas Ini Muncul Di Undang Undang 23 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dimana Untuk Layanan Non Dasar Yang Kedua Adalah Pemerintah Daerah Harus Memprioritaskan Untuk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jadi Dua Undang Tersebut Mengawal Agar Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota Melaksanakan Perlindungan Anak Untuk 15 AMPK Pemenuhan Hak Anaknya Juga Lembaga Keagamaan Lembaga Saudara Usarakat Guru Pendidik Atau Ustadz Apat Pendidikan Hukum Median Masyarakat Keluarga Ini Pelaksananya Lanjut Tujuannya Adalah Yang Pertama Mendata Data Menjadi Sangat Penting Karena Untuk Melihat Bagaimana Kondisi Di Lapangan Sesungguhnya Berapa Anak Yang Benar-benar Perlu Dilindungi Bagaimana Kondisi Mereka Data Data Inilah Yang Sampai Saat Ini Kami Sulit Sekali Mendapatkannya Karena Data Yang Diperlukan Untuk Melihat Kondisi Anak Adalah Data Yang Terpilah Anak Laki-laki Dan Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur Serta Kondisi Mereka Bagaimana Kerentanan Mereka Apakah Ada Anak Disabilitas Apakah Ada Anak Misalnya Kelompok Umur 0 Sampai 2 Tahun Yang Merupakan Kelompok Rentan Karena Mereka Baru Dilahirkan Dan Sebagainya Jadi Inilah Bapak Ibu Sekalian Pendataan Menjadi Sangat Penting Dan Harus Didorong Dilaksanakan Oleh Ujung Tombak Dari Pemerintah Daerah Yang Ada Di Daerah Kami Mempunyai PATBM Kami Sedang Mendorong PATBM Di Daerah Yang Terpencil Yang Mempunyai Kelompok Minoritas Untuk Dapat Membantu Kami Dalam Melakukan Pendataan Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Kedua Adalah Data Anak Di Kelompok Minoritas Yang Menjadi Korban Dan Data Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Suatu Daerah Mempunyai Kebijakan Untuk Memastikan Perlindungan Lakukan Karena Dinas Dinas Atau OPD Selalu Mengacu Kepada Kebijakan Kepala Daerahnya Jika Dalam Melakukan Perlindungan Anak Jadi Yang Perlu Didorong Adalah Memput Sehingga Dapat Diturunkan Dalam Bentuk Kebijakan Yang Dilaksanakan Oleh OPD Dan Hasil Yang Diinginkan Juga Adalah Menurunnya Jumlah Anak Di Kelompok Minoritas Mengalami Tindakan Kekerasan Dan Diskriminasi Dan Juga Jumlah Anak Korban Dan Anak Kentan Yang Mendapatkan Layanan Jadi Inilah Tujuan Akhir Dari Kita Jika Berbucara Anak Yang Berada Dalam Kelompok Minoritas Bagaimana Perlindungan Anak Dan Apa Yang Kita Harapkan Langkah-langkah Terpadu Yang Dilakukan Adalah Meningkatkan Koordinasi Menguatkan Sistem Layanan Mengembangkan Sistem Dan Ini Bapak Ibu Sekalian Pembagian Peran Untuk Pemangku Kepentingan Dari Mulai Lanjut Dari Pemerintah Pusat Lanjut Saja Ya Dari Mulai Pemerintah Pusat Yaitu Kami Membuat Kebijakan Yang Menjadi Acuan Dari Pemerintah Daerah Dan Ini Yang Sudah Kami Lakukan Kerjasama Dengan Ada Lembaga Masyarakat Kami Mempunyai Pedoman Perlindungan Anak Kelompok Minoritas Yang Kedua Adalah Mengaut Isu Kekerasan Dan Diskriminasi Ya Halo Ibu Mohon Yang Dapat Di Mute Dulu Ya Yang Kedua Adalah Mengutamakan Isu Kekerasan Dan Diskriminasi Pada Kelompok Minoritas Agar Menjadi Salah Satu Perhatian Kementerian Atau Lembaga Secara Nasional Sehingga Tersedia Sumber Daya Dan Alokasi Anggaran Yang Khusus Dan Menyusun Serta Mengimplementasikan Program Aksi Untuk Pencegahan Pendampingan Rehabilitasi Bagi Anak Kelompok Minoritas Dari Kekerasan Dan Diskriminasi Bapak Ibu Sekalian Itu Untuk Pusat Dan Untuk Daerah Adalah Bagaimana Pemerintah Provinsi Dan Kampuan Kota Membuat Kebijakan Yang Turunan Dari Pusat Tadi Terkait Dengan Perlindungan Anak Dari Kelompok Minoritas Memberikan Layanan Terpadu Kepada Anak Dari Kelompok Minoritas Untuk Pencegahan Pendampingan Dan Rehabilitasi Sosial Berarti Ini Untuk Anak Yang Sudah Menjadi Korban Kelompok Rentan Ataupun Anak Anak Yang Diluar Itu Jadi Anak Anak Yang Memang Tidak Masuk Kelompok Rentan Ataupun Tidak Masuk Korban Dan Ketiga Adalah Mendorong Berbagai Pihak Untuk Mengarahkan Program Dan Aksesibilitas Layanan Bagi Semua Anak Dan Intervensi Bagi Keluarga Karena Perlindungan Anak Juga Adalah Keluarga Bapak Ibu Sekalian Terkait Keluarga Ini Maka Kami Kementerian Pembedaan Perempuan Perlindungan Anak Sudah Membuat Satu Indikator Di Kabupaten Kota Layak Anak Adanya Pusat Pembelajaran Keluarga Atau Pengasuhan Keluarga Yang Bernam Pus Paga Sebagai Pendamping Para Keluarga Dimanapun Mereka Berada Dalam Melakukan Pengasuhan Jadi Jika Terjadi Kasus Kasus Terhadap Anak Yang Melibatkan Keluarganya Maka Pendampingan Terhadap Keluarga Pembinaan Terhadap Keluarga Dapat Dibantu Dilakukan Oleh Pus Paga Nah Saya Berharap Bahwa Di beberapa Di Kabupaten Kota Yang Mempunyai Lembaga Kelompok Adat Ini Juga Di Kabupaten Kotanya Mempunyai Pus Paga Karena Minimalnya Satu Di Setiap Kabupaten Kota Untuk Lembaga Lanjut Untuk Lembaga Keagamaan Terkait Kelompok Minoritas Karena Ada Salah Satu Kelompok Minoritas Terkait Keagamaan Juga Yang Sering Mendapat Kekerasan Dan Diskriminasi Maka Lembaga Keagamaan Juga Kami Harapkan Dapat Mengkampanyekan Penghargaan Terhadap Hak Anak Mengkampanyekan Pentingnya Kebindakaan Dan Toleransi Terhadap Kelompok Minoritas Dan Melakukan Pembinaan Terhadap Keluarga Dan Kelompok Minoritas Untuk Penguatan Nilai Terkait Perlindungan Anak Lanjut Untuk Lembaga Suadaya Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan Maka Yang Kami Inginkan Dan Karena Memang Di Undang Perlindungan Anak Bahwa Lembaga Masyarakat Kalau dulu Namanya Lembaga Suadaya Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakat Masuk Menjadi Salah Satu Unsur Untuk Perlindungan Anak Maka Kami Juga Meminta Mereka Untuk Juga Turut Melakukan Advokasi Dan Mendorong Adanya Kebijakan Yang Mengatur Perlindungan Husus Bagi Anak Dari Kelompok Minoritas Dan Selain Itu Melakukan Kegiatan Pencegahan Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Kebindekaan Dan Toleransi Sosialisasi Juga Terhadap Layanan Yang Tersedia Saya Berharap Hari Ini Sapa 129 Dapat Dikenalkan Oleh Pada Bapak Ibu Sekalian Sebagai Salah Satu Upaya Kami Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Jadi Sapa 129 Adalah Lembaga Layanan Yang Dapat Diakses Dari Seluruh Indonesia Dan 24 Jam Untuk Pelaporan Terhadap Kasus-kasus Pelanggaran Hak Dan Juga Lembaga Masyarakat Dapat Melakukan Pendampingan Langsung Kepada Anak Perban Dan Anak Rentan Dan Melakukan Pemantauan Termasuk Di dalamnya Adalah Pendataan Untuk Pendidik Atau guru Keagamaan Atau pendamping Adalah Bagaimana Satu Disatuan Pendidikan Guru Atau Guru Atau Guru Keagamaan Dapat Membangun Kesadaran Dan Kepekaan Kepada Anak Anak Dan Orang Tua Dari Peserta Didik Mengenai Perlindungan Anak Bagi Kelompok Keagamaan Maupun Kelompok Minoritas Lainnya Dan Bekerjasama Dengan Lembaga Terkait Untuk Mengidentifikasi Anak-anak Yang rentan Jika Memang Satuan pendidikan Tersebut Berada Di Tempat Dimana Terdapat Anak-anak Di Kelompok Minoritas Serta Melakukan Sosualisasi Dan Pendampingan Terhadap Anak Yang Teridentifikasi Rentan Menjadi Korban Ini Biasanya Dilakukan Oleh Guru BK Dan Untuk Aparat Penegak Hukum Bersama Instansi Terkait Melakukan Pengawasan Terhadap Pelindungan Khusus Bagi Anak Kelompok Minoritas Dan Ini Yang Terus Kami Lakukan Pendampingannya Agar Para Penegak Hukum Dalam Pendampingannya Berperspektif Hak Anak Jadi Kami Setahunya Melakukan Pelatihan BIMTEK Terhadap Penegak Hukum Agar Dalam Melakukan Pekerjaannya Melindungi Anak Anak Mereka Pun Berperspektif Hak Anak Artinya Jangan Sampai Anak Menjadi Korban Menjadi Korban Kembali Karena Salah Penanganan Oleh Aparat Penegak Hukum Melakukan Tindakan Tegas Dan Memberikan Sanksi Yang Tegas Kepada Pihak Yang Bertindak Melanggar Hukum Dan Ini Yang Seringkali Terkawal Oleh Lembaga Layanan Jadi Lembaga Layanan Mengawal Aparat Penegak Hukum Dalam Mem-BAP Atau Menuntut Apa Namanya Korbannya Pelakunya Agar Terhadap Keadilan Kepada Korban Dengan Hukuman Yang Setimpal Dengan Penderitaan Yang Diberikan Kepada Korban Yang Berikutnya Adalah Menerima Dan Menindak Lanjuti Laporan Terkait Tindakan Kekerasan Dan Diskriminasi Khusususnya Pada Anak Untuk Media Masa Media Masa Juga Masuk Menjadi Salah Satu Unsur Untuk Perlindungan Anak Yang Juga Disampai Di Amanatkan Di Undang Perlindungan Anak Maka Media Masa Juga Turut Mensosialisasikan Kebijakan Dan Membuat Berita-berita Dari Kelompok Anak Tetapi Yang Paling Yang Harus Kita Waspadai Adalah Adanya Publikasi Kelanggaran Dengan Kelanggaran Kode Terhadap Publikasi Anak Karena Publikasi Anak Tidak Boleh Memunculkan Anak Korban Maupun Anak Pelaku Dan Hanya Boleh Memunculkan Inisialnya Saja Jadi Seperti Kemaren Pada Waktu Dialog Dengan Menteri Anak Korban Terorisme Dan Napiter Juga Videonya Tidak Diperlihatkan Ini Menjadi Salah Satu Kode Etik Termasuk Adanya Inform Consent Kepada Anak Yang Akan Dipublikasi Mungkin Dua Menit Lagi Supaya Narasumber Yang Lain Kebagian Siap Karena Tidak Ada Informasi Berapa Menit Mungkin Terima Tema Anak Adap Berikutnya Mendorong Jurnalis Untuk Lebih Pekat Terhadap Perlindungan Jurnalis Bagi Kelompok Minoritas Kami Sudah Mempunyai Kelompok Jurnalis Yang Ramah Anak Dan Ini Juga Untuk Keluarga Dan Orang Tua Dalam Perlindungan Di Pendoman Kami Dimasuk Untuk Kelompok Anak Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Ingin Saya Kenalkan Di Penghujung Paparan Saya Adalah Kami Mempunyai Layanan Sapa 129 Yang Sudah Mulai Aktif Mulai Tahun Ini Dan Kami Persilahkan Dari Kelompok Adap Jika Memang Terjadi Pelanggaran Hak Anak Kami Persilahkan Untuk Melapor Kepada Sapa 129 Di Sapa 129 Ada Layanan Pengaduan Layanan Penjangkauan Pengelolaan Kasus Akses Penampungan Sementara Mediasi Dan Penampingan Korban Demikian Bapak Ibu Sekalian Kementerian Kami Untuk Melindungi Anak Anak Yang Termasuk Dalam Kelompok Minoritas Termasuk Anak Kelompok Di Suku Adap Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Mereka Baik Terima Kasih Banyak Kek Indrayani Beliau Itu Asdeb Di Perlindungan Anak Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Baik Tadi Ada Poin Menarik Yang Saya Kira Saya Berharap Sumber Bukutnya Buka Perpajam Yaitu Lagi Kita Menemukan Ada Islah Mayoritas Minoritas Anak Adat Digolongkan Kedalam Garis Minoritas Tentu Mungkin Tadi Kalau Ada Data Mungkin Lebih Menarik Berapa Jumlah Anak Adat Di Indonesia Dari Berapa Jumlah Masyarakat Adat Di Indonesia Karena Kalau Pakai Angka Mayoritas Minoritas Pendekatan Yang Sangat Antitabit Sekali Yang Kadang-kadang Kemudian Bisa Menjauhkan Kita Dari Permasalahan Yang Sesungguhnya Meskipun Itu Sudah Ada Di Dalam Peraturan Perundangan Kita Tentang Perlindungan Anak Mungkin Saya Akan Sebutkan Sedikit Ada Data Yang Disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Indonesia Bahwa Sebaran Masyarakat Adat Di Indonesia Jumlah Totalnya Itu Ada Sekitar 70 Juta Jiwa Apakah Masyarakat Adat Juga Minoritas Nah Terdiri Dari 2.371 Komunitas Adat Anggotanya Ada Sebenarnya Itu Masyarakat Adat Itu Sebaranya Di Sumatera Ada 392 Di Kalimantan Ada 772 Komunitas Di Sulawesi Ada 664 Ada Regional Maluku Ada 176 Dan Di Papua Ada 59 Ini Artinya Di Kalimantan Sepertinya Angkanya Paling Kini Ada GPIC Kalimantan Mengenakan Nanti Dalam Disisi Saya Bercerita Lebih Lanjut Nah Kemudian Soal Minoritas Ini Nanti Kita Akan Minta Juga Disini Ada Akan Disambungkan Dari Lembaga Perlindungan Turat Bangsa Ada Kak Siti Hikmawati SST MPD Panjang Gelarnya Mudah-mudahan Membawahi Hikmah Buat Kita Semua Beliau Pernah Di KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Beliau Dokter Di Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Sumber Daya Manusia Halo Dengar Suara Kemudian Beliau Beliau Spesialis Di Program Magister Di Universitas Diri Jakarta Dengan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Beliau Ada Kekhususan Lagi Di Bidang Gizi Beliau Beliau Lulusan Program Sarjana D4 Universitas Indonesia Di Fakultas Kedokteran Kekhususannya Adalah Busy Klinik Banyak Sekali Beliau Pergiatannya Mungkin Akan Mempertajam Apakah Minoritas Tepat Tepat Tidak Untuk Menyentuh Isu Anak Adat Di Indonesia Karena Tadi Di Depan Dari GPI Sani Menyebut Bahwa Kadang-kadang Dia bisa Menjadi Minoritas Dari Sisi Kualitas Tetapi Kadang-kadang Dia juga Bisa Menjadi Mayoritas Atau Tidak Terlalu Minor Untuk Menghemat Waktu Siti Mungkin Saya Berikan Waktu 10 Menit Untuk Mengelaborasi Tema Kita Pada Hari Ini Agar Supaya Kita Lebih Menuki Lagi Kepada Tema Masyarakat Adat Dia mungkin Akan Bicara Banyak Tentang Masyarakat Adat Dari Perspektif Yang Beliau Kuasai Kita Persilahkan Kak Hikmah Waktunya Kitar 10 Menit Baik Terima kasih Kak Ari Berat Sekali Mengelaborasi Begitu Banyak Masalah Dalam Waktu 10 Menit Tapi Kita Akan Coba Sekarang Itu Mohon Izin Kak Kak Sekarang Saya Tidak Menyebut Satu Pertama Tapi Kami Akan Coba Langsung Masuk Kedalam Materi Yang Akan Kita Sampaikan Jadi Materi Yang Kita Sampaikan Nanti Dibantu Oleh Kak Agnes Khususnya Terkait Perlindungan Anak Adat Di Era Pandemi Untuk Menghindari Perspektif Yang Tidak Sama Maka Saya Mulai Dari Pemaparan Ini Dengan Menyampaikan Dulu Definisi Dari Setiap Statement Yang Akan Disampaikan Di Atas Pertama Terkait Dengan Perlindungan Kak Agnes Belum Apakah Screen Sudah Ada Baik Sambil Menunggu Kita Lanjutkan Saja Dulu Perlindungan Adalah Sebuah Proses Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah Sebuah Proses Atau Sebuah Cara Atau Perbuatan Untuk Melakukan Perlindungan Jadi Di dalam Cara Itu Adanya Yang Kita Sebut Kalau Di Dalam Perlindungan Anak Itu Untuk Menghormati Memenuhi Dan Merindungi Ada pun Definisi Dari Perlindungan Anak Perlindungan Anak Adalah Segala Kehidupan Kegiatan Untuk Menjamin Dan Next Kak Agnes Untuk Menjamin Dan Merindungi Anak Serta Hak-haknya Agar dapat Hidup Tumbuh Berkembang Dan Berpartisipasi Secara optimal Sesuai dengan Harkat Dan Abad Kemanusiaan Serta Mendapat Perlindungan Dari Keterasan Dan Diskriminasi Next Sementara Definisi Untuk Anak Adat Sudah Memiliki Definisi Tentang Anak Khususnya Di Undang Undang Nomor 35 Pasal 1 Ayat 1 Bahwa Anak Adalah Mereka Yang berusia 0 Sampai Dengan 18 Tahun Termasuk Anak Yang masih Berada Di Dalam Arna Tetapi Berdasarkan Data BPS Tahun 2010 Yang mungkin Tadi Sudah Diperbarui Oleh Kak Alif Bahwa Sebetulnya Ada Sekitar 300 Etnis Di Tahun 2010 Dan 1340 Suku Bangsa Jadi Ini Di Masyarakat Adat Itu Lebih Lebih Pada Apa Yang dikenal Sebagai Indigius People Tapi Bukan Minority People Jadi Kenapa Kami Menekankan Sekali Tentang Definisi Anak Adat Ini Karena Penting Untuk Kita Mengatakan Hal Demikian Indonesia Di Populasi Masyarakat Indonesia Menjadi Mayoritas Tetapi Ketika Salah Satu Warga Negara Indonesia Berangkat Keluar Negeri Maka Dia Bisa Menjadi Minoritas Di Negara Luar Jadi Karena Banyak Hal Yang Belum Ada Definisi Yang Cukup Pasti Saya Kira Perlu Ada Sebuah Kelompok Perlindungan Anak Adat Supaya Tidak Bergeser Dari Pengertian Antara Indigenious Child And Minority Child Kemudian Era Pandemi Adalah Era Dimana Wabah Yang Berjangkit Serempat Dimana-mana Meliputi Daerah Geografi Yang Luas Atau Ketika Sebuah Epidemi Menyebar Di Bebekapan Negara Atau Wilayah Dunia Ini Masih Dengan Apa Namanya Definisi Dari KBBI Dan Pandemi Secara resmi Dinyatakan oleh WHO Terjadi pada tanggal 12 Maret 2020 Walaupun Kasus-kasusnya Sudah Ditemukan Sejak Tahun 2019 Baik Sekarang Mengapa Kita Melakukan Perlu Melakukan Perlindungan Pada Anak Pertama Itu Membakan Amanat Konstitusi Yaitu Pasal 28B Ayat 2 Udang Dan Dasar 1945 Lalu Dia juga Merupakan Komitmen Universal Dan Istrumen HAM Internasional Dalam hal Ini Konfensi Hakan Anak Tadi Sudah Disampaikan Dan Situasi Buruk Atau Bahkan Kita Sampaikan Daurat Bagi Anak Anak Di Indonesia Secara Umum Kenapa Kita Banyak Menggunakan Data Data Umum Karena Itu Tadi Data Tentang Anak Adat Masih Sulit Dilakukan Jangankan Di Indonesia Kalau Kita Baca Beberapa Literatur Yang Disampaikan Saat Ini Banyak Negara Yang Memang Sangat Sedikit Sekali Menyampaikan Data Tentang Anak Adat Sehingga Memang Adanya Kelompok Perlindungan Anak Adat Ini Menjadi Sebuah Keniscayaan Yang Perlu Hadir Next Dari Tadi Disampaikan Mengenai Prinsip Umum Konvensi Hak Anak Yang Diserap Sebagai Prinsip Kembang Secara Baik Right To Life Right To Survival And Right To Development Jadi Ketika Seorang Anak Melahirkan Seorang Orang Tua Melahirkan Anak Itu Bukan Sudah Selesai Tugasnya Itu Baru Awal Tugas Baru Melakukan Pembimbingan Kepada Supaya Tercapai Optimalisasi Tumbuh Dan Kembang Selanjutnya Hak Apa Namanya Hak Non Diskriminasi Jadi Tidak Ada Perlakuan Pembeda Dari Anak Tentu Sangat Menarik Pada Satu Sisi Kita Diminta Untuk Tidak Melakukan Diskriminasi Non Diskriminasi Tapi Sisi Lain Kita Harus Menghormati Semua Perbedaan Perbedaan Yang Ada Jadi Kalau Tidak Betul Dengan Bijaksana Dengan Saksama Melakukan Itu Maka Bisa Terjadi Benderokan Dalam Memahaminya Yang Selanjutnya Adalah Hak Mengenai Partisipasi Anak Atau To Respect The View of The Child Jadi Pendapat Anak Itu Bagaimana Mengapa Dalam Kesempatan Kali Ini Di Hari Anak Ini Kita Tetap Libatkan Anak Anak Untuk Tetap Ikut Mengetahui Apa Yang Menjadi Dunia Mereka Dan Yang Terakhir Yang Harus Menjadi Poin Utama Kita Adalah Mencapai Kepentingan Terbaik Bagi Anak Atau The Best Interest Of The Child Sebagai Sebuah Pertimbangan Yang Utama Next Tadi Kita Sudah Sampaikan Bagaimana Menghormati Respect Sebuah Keragaman Tapi Kita Tidak Boleh Diskriminatif Ini Saya Coba Gambarkan Simulasi Yang Ada Di Hutan Bagaimana Di Hutan Itu Ibaratnya Semua Binatang Akan Hidup Dalam Kondisi Yang Harmonisasi Terjadi Simbiosis Mutualisme Dan Mereka Menjadi Orang-orang Hebat Di Bidang Di Lingkungannya Masing-masing Yang Terjadi Jika Seseorang Memunculkan Sebuah Indikator Tentu Bisa Membuat Frustasi Seperti Di Gambar Yang Berikut Ketika Dikatakan Seluruh Binatang Dikumpulkan Dan Dikatakan Untuk Seleksi Yang Cukup Fair Maka Semua Orang Harus Semua Diharapan Untuk Memanjat Pohon Kata-kata Semua Bisa Bayangkan Betapa Frustasinya Sang Ikan Jangankan Untuk Memanjat Pohon Untuk Keluar Dari Lingkaran Air Saja Sudah Berat Untuk Ikan Kecuali 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 Pohon Itu Memang Pohon Pohon Yang Hidup Di Dalam Air Maka Ikan Tentu Bisa Memanjat Konteks Inilah Dimana Keragaman Yang Ada Tidak Membuat Kita Menjadi Diskriminatif Disitu Ada Kebijakan Kebijakan Yang Membuat Kita Memahami Bahwa Walaupun Dalam Keberagaman Ada Nilai Non Diskriminasi Yang Tidak Boleh Dihilangkan Kita Ingat Bahwa Dasar Dari Suatu Perkembangan Itu Pertama Harus Utuh Dimana Seorang Anak Akan Mengalami Perkembangan Yang Utuh Dalam Satu Kontino Jadi Perkembangan Itu Bukanlah Perkembangan Yang Serta Merta Terjadi Begitu Tapi Dia Akan Berproses Dan Nanti Akan Mencapai Pada Posisi Yang Utuh Selanjutnya Dia Pun Akan Bersifat Unik Dimana Setiap Anak Memiliki Keunikan Dan Kekasanya Kita Lihat Seperti Halnya Binatang Binatang Tadi Dia Unik Gak Usah Jauh Jauh Ke Binatang Yang Terdekat Dan Paling Kecil Dengan Kita Adakah Sidik Jari Di Antara Kita Semua Yang Sama Sebelum Kita Mencapai Pada Bagian Bagian Lain Yang Besar Ternyata Sidik Jari Yang Sangat Terbatas Wilayahnya Itu Begitu Beragam Begitu Majemuk Dan Konon Dikatakan Relatif Tidak Ada Yang Sama Karena Sangat Unik Lalu Dia Pun Akan Berbeda Karena Setiap Anak Berbeda Kecepatan Tumbuh Kembangnya Sehingga Standar Tumbuh Kembang Itu Tidak Kaku Ataupun Harga Mati Seperti Pantai Yang Melandai Bukan Pantai Batu Karang Tetapi Itu Cukup Fleksibel Kadang Menarik Kadang Menjorok Perkembangan Itu Sebagai Sebuah Kontinu Yang Berkesinambungan Dimana Dari Kesinambungan Tersebut Dia Bersifat Dinamis Jadi Memang Sangat Terkait Sekali Dengan Simulasi Yang Didapatkannya Kemudian Antara Satu Sama Lain Yang Saling Terhubung Kemudian Bergerak Maju Dan Itu Sebabnya Kita Sangat Mengenal Adanya Apa Yang Disebut Sebagai Golden Period Karena Tidak Ada Tumbuh Kembang Yang Bersifat Mundur Kebelakang Jadi Kita Harus Jaga Pada Masa-masa Keemasan Terlebih Agar Tumbuh Kembang Ini Tidak Ada Yang Tercederai Next Nah Disini Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Bahwa Ada Yang Disebut Dengan Hak Hidup Tadi Maka Setiap Anak Berhak Untuk Dapat Hidup Tumbuh Dan Kembang Dan Berpartisipasi Secara Wajar Sesuai Dengan Harkat Dan Mertabat Kemanusiaan Serta Mendapat Perlindungan Dari Dekrahan Diskriminasi Itu Itu Di Pasal 4 Undang 35 Tahun 2014 Jadi Bahwa Adanya Tumbuh Kembang Yang Optimal Seperti Ini Membuat Seorang Anak Perlu Di Antisipasi Titik-titik Kritis Dimana Dia Akan Lalui Dalam Kehidupan Secara Umum Next Tadi Kita Membahas Tentang Sebuah Keunikan Kami Akan Mencoba Mencontohkan Tentang Kecerdasan Jamak Sesungguhnya Kalau Dikatakan Oleh Wad Gartner Saya Yakin Pak Haris Ini Jauh Lebih Banyak Membahas Tentang Kecerdasan Jamak Kecerdasan Jamak Ini Adalah Kecerdasan Yang Disa Dimiliki Oleh Setiap Orang Jadi Setiap Individu Itu Tidak Ada Yang Hanya Memiliki Satu Kecerdasan Tetapi Dia Memiliki Berbagai Macam Kecerdasan Dalam Komposisi Yang Berbeda Kalau Ada Pertanyaan Manakah Yang Terbaik Dari Kecerdasan Ini Maka Jangan 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 Sebetulnya Itu Kita Sedang Membuat Sebuah Kekerasan Pada Anak Karena Apa Karena Seperti Tadi Kita Tidak Bisa Membandingkan Satu Anak Dengan Anak Lain Karena Anak Anak Yang Pinter Adalah Mereka Yang Mendapatkan Ranking Bisa Artinya Itu Kuat Dalam Kecerdasan Kognisi Bisa Dibayangkan Akan Terjadi Rasa Frustasi Pada Mereka Yang Kecerdasannya Berada Di Tempat Lain Sehingga Pada Konteks Inilah Masuk Kekerasan Pada Anak Dimana Setiap Perbuatan Terhadap Anak Yang Berakibat Timbulnya Kesengsaraan Atau Penderitaan Baik Secara Fisik Perbuatan Pemaksaan Atau Perkampasan Pemberdekaan Secara Melawan Hukum Jadi Ketika Anak Anak Dikatakan Yang Cerdas Itu Adalah Mereka Yang Misalnya Jago Nyanyi Yang Tidak Bisa Nyanyi Tentu Akan Frustasi Sama Halnya Seperti Tadi Dikatakan Yang Paling Untuk Ujian Saat Ini Yang Paling Cerdas Adalah Hewan Yang Bisa Memanjat Pohon Padahal Tidak Bukan Berada Di Sana Next Kalau Begitu Bagaimana Kondisinya Dengan Anak Anak Adat Di Masa Pertumbuhan Dia Supaya Optimal Ditambah Dalam Kondisi Kita Menghadapi Covid Ini Jadi Kira-kira Seperti Apa Yang Harus Kita Lakukan Next Jadi Berdasarkan Tadi Pada Simulasi Kecerdasan Jamak Yang Terjadi Adanya Covid Ini Akan Membatasi Salah Satunya Gerak Kita Padahal Pada Anak Usia 1 Sampai 5 Tahun Kita Mengenal Yang Dikenal Dengan Pasal Energi Ekspenditure Dimana Anak Pada Usia Itu Harus Melakukan Mobilitas Untuk Memicu Metabolismenya Menjadi Lebih Optimal Jadi Pada Terkenal Punya Terkenal Banyak Melakukan Gerakan Gerakan Faksi Gerakan Yang Tidak Beraturan Lari Kesana Lari Kesini Sesungguhnya Memancing Pada Kecerdasan Kinesetik Lalu Perlu Diantisipasi Karena Dengan Adanya Covid Kita Menjadi Sulit Melakukan Interaksi Secara Sosial Atau Kecerdasan Interpersonal Dari Anak Ini Yang Harus Diantisipasi Artinya Anak Anak Pada Kondisi Ini Harus Ada Sebuah Simulasi Yang Walaupun Tidak Bisa Bertemu Muka Misalnya Tapi Tahap-tahap Sosial Mereka Bisa Terpenuhi Tahap-tahap Sosialisasi Mereka Terpenuhi Dimana Mereka Biasa Harusnya Terpenuhi Simulasi Untuk Berada Dalam Sebuah Group Karena Seperti Halnya Beberapa Belajar Sepeda Itu Tidak Bisa Diteorikan Harus Dikerjakan Sendiri Menjaga Keseimbangan Seperti Apa Sama Seperti Berhubungan Dengan Orang Lain Itu Adalah Sesuatu Penalaman Yang Harus Dilakukan Sendiri Kemudian Di Masa Pandemi Ini Yang Terbatas Adalah Kemampuan Atau Kecerdasan Terkait Dengan Natural Smart Kecerdasan Alami Kenapa Karena Kita Banyak Berada Di Dalam Rumah Sehingga Interaksi Kita Dengan Alam Menjadi Relatif Sedikit Kakak Bisa Mengecek Banyak Sekali Di Antara Kita Ketika Diminta Menggambar Pemandangan Itu Punya Gambar Yang Baku Gunung Dua Buah Kemudian Ada Jalan Kiri Kanan Sawah Padahal Pemandangan Itu Banyak Sekali Karena Simulasi Yang Diberikannya Itu Tidak Begitu Optimal Maka Apa Namanya Apa Anak Dalam Mengeluarkan Apa Apa Namanya Hasil Karya Dan Seterusnya Menjadi Kurang Optimal Sehingga Titik-titik Kritis Ini Perlu Diantisipasi Bagaimana Mestimulasi Kecerdasan Alam Kecerdasan Natural Yang dimiliki Anak Supaya Tidak Sampai Mendapatkan Gangguan Lalu Kecerdasan Berikutnya Adalah Kecerdasan Visual Spasial Kecerdasan Visual Spasial Ini Diakibatkan Karena Kita Sering Berada Selama Hampir Berapa Tahun Ini Kita Berada Terkurung Di Dalam Ruangan Sehingga Kemampuan Kita Dalam Melakukan Membayangkan Sebuah Ruang Misalnya Ini Untuk Kelompok-kelompok Yang Ingin Menjadi Arsitek Itu Perlu Sekali Mereka Yang Akan Menjadi Ahli Tata Kota Mereka Harus Memiliki Kecerdasan Visual Spasial Yang Teruk Tinggi Ini Terutama Di Tahap Awal Perkembangan Di Usia 2-3 Tahun Kemudian Nanti Dia Akan Dikembangkan Lagi Pada Perkembangan Tentang Sesuatu Yang Konkret Yang Abstrak Apabila Terjadi Sebuah Pengabayan Dari Perlindungan Anak Adat Ini Kami Khawatir Pada Saatnya Akan Terjadi Suatu Musibah Generasi Kenapa Karena Tadi Dikatakan Setiap Usia Usia Tumbuh Kembang Apabila Tidak Secara Optimal Terstimulasi Maka Sebetulnya Itu Akan Mengakibatkan Anak-anak Yang Punya Masalah Di Masa Depannya Katakanlah Anak-anak Yang Tidak Tersimulasi Secara Optimal Dan Tidak Ada Perbaikan Di Masa Berikutnya Terkait Dengan Kemampuan Sosialisasinya Dimana Itu Cukup Pada Usia 6-7 Tahun Maka Pada Anak-anak Di Kelompok Usia 6-7 Tahun Sekarang Kemudian Hari Dikatakanlah 10 dan 12 hari Akan Punya Kecenderungan Menjadi Anak-anak Yang Lebih Senang Mengisolder Diri Lebih Senang Untuk Apa Namanya Lebih Senang Untuk Ya Tidak Dia Lebih Cenderung Untuk Introfit Daripada Extrofit Kita Tahu Setiap Tahun Ada Terjadi Kelahiran Anak Sekitar 5 4,5 Sampai Dengan 5 Juta Kita Bisa Kalikan Angka-angka Prevensi Yang Segera Sehingga Kami Sangat Khawatir Terjadinya Sebuah Musibah Generasi Pas Kepandemi Ini Next Jadi Terakhir Adalah Kait Dengan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Bagaimana The best Interest For The child Itu Menjadi Sebuah Pertimbangan Utama Dalam Pengambilan Kebijakan Kebijakan Kami Berharap Kebijakan Yang Muncul Bukan Karena Kebijakan Dari Pertimbangan Pengambilan Yang Sifatnya Lebih Pada Dasar Politis Tetapi Memang Karena Untuk Kepentingan Terbaik Anak Sehingga Tujuan Kita Anak Terlindungi Indonesia Maju Bisa Terlaksana Next Kami Kami Coba Mengambil Data Dari United Mission Permanent Forum On Indigenous Isu Yang Disampaikan Atau UNPFII Jadi Data-data Yang Disampaikan Oleh PBB Ternyata Anak-anak Adat Ini Lebih Tinggi Restikonya Dalam Hal Bunuh Diri Dan Melukai Diri Sendiri Ini Dibandingkan Pada Beberapa Negara Yang Sudah Menjadi Anggota Yang Dilakukan Penelitian Ke arah sana Hal Ini Disebabkan Karena Adanya Kesenjangan Budaya Terutama Dikaitkan Dengan Pendidikan Yang Ada Di sana Kemudian Rendahnya Pendidikan Dan Tingginya Angka Dropout Sekolah Ada Diskriminasi Terkait Dengan Relokasi Dan Kehilangan Tanah Konflik Agraria Adanya Polusi Lingkungan Kemudian Disebabkan Juga Karena Adanya Pengangguran Konflik Bersenjata Adanya Masif Migrasi Kemudian Perdagangan Anak Dan Eksploitasi Seksual Kemarin Sudah Dibahas Juga Adanya Kurangnya Kesehatan Apa Sarana Perasana Kesehatan Malnutrisi HIV AIDS Dan Bunuh Diri Serta Melukai Diri Sendiri Jadi Norgam Mengatakan We Erich Member State And The International Committee To Include Specific Need And Priorities Agar Memprioritaskan Para Indigenous People Dalam Hal Mengatasi COVID COVID-19 Pandemi COVID-19 It Takes A Village To Raise A Child But Orang Sekampung Untuk Membesarkan Seorang Anak Terutama Bagi Mereka Yang Berada Di Masyarakat Adat Masyarakat Adat Ini Bukan Saja Masyarakat Adat Yang Minoritas Tetapi Masyarakat Adat Yang Mayoritas Jadi Kita But But Kerjasama Dan Kolaborasi Dari Banyak Pihak Karena Apa Karena Itu Lembaga Tunas Bangsa Bekerjasama Dengan Gizi Aisy Kami Mengundang Semua Stakeholder Yang Masih Belum Bergabung Untuk Sama-sama Melakukan Perlindungan Kepada Anak-anak Adat Kita Bersama-sama Untuk Mencapai Perlindungan Tadi Anakmu Bukanlah Milikmu Mereka Adalah Putri-putri Kehidupan Untuk Itu Saya Juga Mengakhiri Diskusi Kita Sampai Kali Ini Sebagai Pemantik Burung Irian Burung Cenderawasih Cukup Sekian Dan Terima Kasih Terima Kasih Kak Alif Saya Kembalikan Diskusinya Baik Terima Kasih Sayangnya Irian Sudah Tidak Ada Papua Papua Jadi Terima Menyampaikan Kembali Kleber Tentang Masyarakat Adat Sebelum Membahas Tentang Anak Adat Bahwa Masyarakat Adat Seperti Apa Mungkin Teman-teman Yang ada Di Jawa Beberapa Tempat Yang Di Perkotaan Kurang Memahami Apa Itu Masyarakat Adat Saya Mungkin Akan Ketukkan Sedikit Dikimisi Untuk Mempertajam Tema Kita Hari Ini Bahwa Masyarakat Adat Itu Dikaitkan Dengan Dua Hal Pertama Adalah Tempat Yang Kedua Adalah Keturunan Atau Pertalian Darah Keterabatan Atau Pertalian Adat Jadi Kira-kira Masyarakat Adat Merupakan Baik Dalam Kaitan Tempat Duniawi Atau Fisik Sebagai Tempat Kehidupan Maupun Dalam Kaitannya Juga Dengan Emosional Atau Alam Rohani Dia Misalnya Kalau Adat Adat Yang Tradisional Ada Pemujian Terhadap Roh Dan lain-lain Tetapi Dia Terkait Dengan Atau Terhubung Dengan Keturunan Dalam Ikatan Pertalian Darah Atau Kekrabatan Yang Sama Dari Satu Leluhur Baik Secara Tidak Langsung Karena Pertalian Pekawinan Maupun Secara Langsung Jadi Kita Kalau Bicara Adat Itu Dia Satu Seri Sitorial Tertentu Nah Kita Ini Pengen Tahun Desain Pendidikan Kita Yang Kita Punya Persoalan Serius Dengan Pendidikan Nampak Karena Pendidikan Kita Ini Cenderung Sejak Kecil Sampai Besar Menyeragamkan Bukan Hanya Menyeragamkan Bajunya Tetapi Pendidikan Kita Menyeragamkan Isi Otak Sehingga Punya Asumsi Pendidikan Di Kota Dipersamakan Dengan Di Usaha Yang Fasilitas Perbeda Yang Kata Wad Gartner Disebut Kek Hikmah Bahwa Setiap Anak Punya Keunikan Keunikan Ini Tentu Secara Genetika Punya Keunikan Karena Keturunannya Berbeda Kemudian Yang Kedua Secara Lingkungan Lingkungan Yang Berbeda Tentu Mempengaruhi Cara Dia Belajar Yang Berbeda Anak Yang Di Kota Ruang Yang Terbatas Tentu Akan Berbeda Dengan Anak Yang Ada Di Kampung Atau Di Kedalaman Yang Dia Punya Ruang Sangat Kuat Kita Tidak Heran Misalnya Pemain-pemain Sepak Bula Yang Berasal Dari Papua Itu Hebat Larinya Apa Segala Macem Karena Mungkin Di Papua Dia Sudah Terbiasa Lari Di Hutan Entah Karena Lari Karena Ada Hujan Atau Mungkin Lari Karena Ada Bahaya Di Hutan Dia Sudah Terbiasa Berlari Kencang Dan Nafasnya Panjang Itu Mempengaruhi Sekali Antara Lingkungan Dan Genetika Kita Ingin Tahu Bagaimana Pandangan Pak Haris Iskandar Beliau Adalah Perada Ahli Utama Kemendikbud Kalau Saya Lihat Sifinya Beliau Juga Pernah Menjadi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Di Kemendikbud Dan Saat Ini Beliau Juga Ketua Subbidang Edukasi Dari Satgas COVID-19 Nah Ini Menarik Karena Tema Kita Hari Ini Tentang Anak Adat Kaitannya Perlindungan Anak Adat Dalam Masa Pandemi Terutama Seperti Apakah Ada Langkah Khusus Untuk Mereka Kalau Misalnya Belum Ada Mungkin Perlu Di Inisiasi Untung Ada Lembaga Perlindungan Tunas Bangsa Agar Tunas Bangsa Kita Terlindungi Semuanya Kami Persilahkan Bapak Haris Iskandar PSG Tempat Dan Waktunya Mungkin Sekitar 10 menit Kurang Lebih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Terima kasih Pak Alif Ada Hubungan Dengan Pak Alif Batasa Nah Alif Bata Yang Terhormat Ibu Siti Hikmawati Direktur Lembaga Tunas Bangsa Bagus Sekali Tadi Pembaparannya Yang Terhormat Ibu FI Dari Sdeb Dari Kementerian PPA Narasumber Pak Dirham Pak Paul Dan Jangan Lupa Yang Tadi Membuka Kak Sanilake Serta Tentu Saja Hostnya Kak Agnes Dan Siapa Lagi Yang Lainnya Selamat Tadi Anak Nasional Dan Kita Juga Patut Bersyukur Pada Hari ini Kita Sehat Karena Ternyata Delta Ini Luar Biasa Raging Our Nation Kasus Aktif Ini Sudah Nambah 49 Ribu Sekarang Bahkan Sudah Tembus 3 Juta 3 Juta Luar Biasa Kita Menjadi Epicenter Dunia Sekarang Dan Ini Hubungannya Juga Dengan Pendidikan Kita Itu Pendidikan Kita Yang Kalau Dari Laporan Kemajuan Yang Mereka Laporkan Di Laman Kami Baru 36% Yang Melapor Tidak Setengahnya Jadi Tidak Bisa Ambil Kesimpulan Apa-apa Dari Online Reporting Sedangkan Tenaga Pendidik Tenaga Pendidikan Yang Sudah Divaksinasi Juga Baru 28% Dari 5,6 Juta Itu Baru 2,19 Juta Jadi Padahal Itu Syarat Dari Penyelenggaraan Pendidikan Tetap Muka Terbatas Yang Diperseratkan Oleh Dalam SKB Empat Menteri Jadi Yang Yang Melapor Sekolah Yang Melapor Hanya Baru 2% Saya Membayangkan Kalau Anak-anak Adat Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Saya Sudah Sejauh Mana Pendidikan Anak-adat Di masa Pandemi Hampir Nol Kalau Dari Aspek Intervensi Yang Sekarang Dikakukan Jangankan Anak-adat Anak yang Tidak Di Luar Masyarakat Adat Pun Juga Sekarang Kita Tergagap Gagap Sebagaimana Dalam Laporan Tadi Kami Sampaikan Tapi Masih Bersyukur Sebagaimana Tema Dari Han Ini Anak Terlindungi Indonesia Maju Kini Dalam Perlindungan Yang Pertama Yaitu Hak Hidup Itu Yang Kita Upayakan Sebagaimana Hukum Tertinggi Katanya Dari Selesai Dengan Filsup Cicero Filsup Romawi Cicero Dari Situ Abad Sebelum Masih Mengatakan Salus Papuli Suprema Elex Esto Jadi Hak Hidup Itu Merupakan Hukum Tertinggi Yang Mengalahkan Hukum Lainnya Jadi Jangankan Kita Ngomongin Kesehatan Hak Kesehatan Atau Hak Tumbuh Kembang Hak Hidup Hak Perlindungan Itu Yang Pertama Hak Hidup Jadi Ketika Saya Menerima Disposisi Itu Untuk Saya Bingung Seperti Tadi Perlindungan Perlindungan Juga Untuk Objek Apa Untuk Anak Yang rentan Untuk Masyarakat Adat Rentan Juga Di Masa Pandemi Rentan Lagi Jadi Udah Jatuh Tertimbang Tangga Tertimbang Tangga Lagi Jadi Triple Z Jadi Emang Ini Yang Misi Yang Dilakukan Lain Lembaga Tunas Bangsa Ini Luar Biasa Saya Sangat Mengaguminya Ini Nggak Akan Ada Yang Menyentuh Kalau Tidak Masyarakat Sendiri Jadi Tadi Sudah Bu Evi Sudah Mulai Dengan Dari Hak Anak Sesuai Dengan Undang Undang Pelindungan Anak Yang Mana Memang Disebutkan Disitu Kata-katanya Itu Adalah Terompok Minoritas Dan Terisolasi Ya Dimaafkan Aja Itu Bunyi Undang Seperti Itu Padahal Bahkan Kita Memang Punya 400 Suku Bangsa Lebih Punya 719 Lebih Bahasa Jadi Luar Biasa Indonesia Itu Kalau Menurut Bahasa Francisco Bandarin Dia ADG UNESCO Waktu November 2017 Saya Ke UNESCO Bersana Bapak Menteri You know What Katanya Kita Tau Kan Amerika Itu Super Power Dalam Bidang Militer Betul Tapi Yang Namanya Super Power Budaya Itu Indonesia Itu Pejabat Tinggi UNESCO Mengatakan Demikian Biasa Dicek Di media Indonesia Super Power Jadi Makanya Saya Pendekatan Disini Yang Saya Sampaikan Justru Dari Undang Pemajuan Kebudayaan Karena Anak Masyarakat Adat Masyarakat Adatnya Juga Kita Belum Teropen Jumlahnya Jumlahnya Masih Belum Sepakat Belum Terinventarisir Secara Benar Jadi Coba Saya Mau Share Screen Izinkan Saya Share Screen Ya Pak Silahkan Pak Sudah Diko Ya Sudah Sudah Ada Sedikit Ini Tidak Banyak Tapi Bisa Menjawab Barangkir Beberapa Biar Lebih Sudah Belum Sudah Pak Mencur Ini Kita Masih Teknologinya 2.0 Masih Ditanya-tanya Muncul Enggak Muncul Enggak Jadi Ini Amanat Yang Luar Biasa Beratnya Dari Undangan Itu Saya Sebenarnya Mencoba Untuk Membatasi Tadinya Kepada Salah Satu Kegiatan Ada Kegiatan Bantuan Pemerintah Yang Dikompetisikan Untuk Daerah Terpencil Termasuk Sudah Tapi Karena Ini Judulnya Sebegini Saya Bercoba Di bidang Pendidikan Dan Kemudian Seperti Apa Jadi Betul Tadi Pak Alif Jadi Konsep Definisi Masyarakat Adat Itu Apa Yaitu Masyarakat Yang Hukum Adat Itu Memiliki Ikatan Genealogis Dan Kesadaran Wilayah Sebagai Daerah Territual Dan Adanya Identitas Sosial Berdasarkan Norma Moral Nilai Dan Aturan Adat Baik Ketus Maupun Tidak Ketulis Memiliki Hubungan Kuat Dengan Sumber Daya Alam Dan Sistem Kepemimpinan Serta Pekesi Nah Kita Alhamdulillah Kita Sudah Mempunyai Undang Pemajuan Kebudayaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Yang Mengatur Semua Itu Jadi Sungguh Adat Disitu Di Explicitkan Hak Mendapatkan Pendidikan Pertamanya Di sini Pendidikan Melalui Sekolah Atau Lembaga Pendidikan Yang Diakui Sekolah Yang Mengakomodasi Adat Dan Menjangkau Wilayah Masyarakat Adat Masyarakat Adat Sebagai Ekosistem Kebudayaan Yang Berhak Bertugas Melestarikan Kebudayaannya Untuk Mendapatkan Pendidikan Menengah Budaya Yang Mereka Meliki Ini Dalam Pasal 6 5 Di undang-undang Pelindungan Anak Juga Disampaikan Jadi Tugas Pemerintah Itu Mempersiapkan Membantu Sarana Dan Prasarana Agar Anak-anak Dari Masyarakat Yang Terisolasi Bisa Menikmati Budayanya Sendiri Agamanya Dan Bahasanya Secara Jelas Memiliki Ruang Bagi Pelaksanaan Pendidikan Budaya Dan Pengetahuan Adat Sebagai Kompetisi Yang Diakui Ingat Bahwa Kita Super Power Ini Kita Bisa Dijadikan Sebagai Kekayaan Bangsa Kekayaan Yang Bisa Mempengaruhi Dunia Karena Kita Mempunyai Demikian Keragamannya Kemudian Masyarakat Adat Sebagai Pemilik Potensi Budaya Yang Berhak Terlibat Dalam Pewarisan Budaya Diakui Kompetensinya Dalam Pewarisan Budaya Ini Sangat Penting Jangan Sampai Seperti Yang Terjadi Sekarang Setiap Hari Bahasa Bahasa Lokal Mati Satu Persatu Barangkali Barangkali Bapak Ibu Sudah Nonton Ilaga Ligo Yang Tiga Jam Menggambarkan Betapa Rentannya Budaya Kita Kekayaan Kita Selang Rentan Sekarang Yang Tiap Hari Tergerus Oleh Budaya Global Yang Demikian Dinamisnya Apalagi Hadirnya Teknologi Dan Kemudian Yang Paling Itu Adalah Ignorancenya Para Pejabat Jadi Dari Mulai Pejabat Sampai Ke Daerah Itu Pengennya Mainstream Saja Urusannya Sementara Kekayaan Kita Ini Hanya Untuk Dipidato Berangkat Bagusnya Kurang ada Apresiasi Selama ini Dalam kompetensi Dan tugasnya Kewarisan bangsa Untungnya Bapak Ibu Sekalian Realitas Pendidikan Masyarakat Adat Selama ini Dibanyakan oleh Mereka Secara Mandiri Untuk Memenuhi Kebutuhannya Di wilayahnya Masing-masing Ada Semua Untungnya Uniformasisi Penyeragaman Homogenisasi Sisi pendidikan Kita tidak dapat Menyentuh Masyarakat Adat Kecuali Pendidikan Nonformal Berangkali Pendidikan Nonformal Itu pun juga Belum menyentuh Seluruh Masyarakat Adat Ini Yang Kita ada Di Kementerian Di Direkturat PMPK Ada program Keaksaraan Keaksaraan Dasar Dan juga Keaksaraan Rajutan Kemudian Nanti Kalau Satu Setelah itu Ada paket A Yang setara SD Ada paket B Yang setara SMP Setara paket C Itu adalah Sistem Intervensi Pendidikan Nonformal Yang Sangat Banyak Di beberapa Masyarakat Tanda Itu Bisa diterima Ini contohnya Dan juga Kita mempunyai BOP Bantuan Operasional Jadi Bagi tunas bangsa Yang mau menyelenggarakan Bagi siapa saja LSM Yang mau menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Di Masyarakat Adat Kami mempunyai Fasilitasi ini Tapi sayangnya Ini juga bukan Anak-anak Yang banyak itu Jadi Banyaknya kan Itu adalah Remaja Dan orang dewasa Anak-anaknya Itu nyaris Tidak tersentuh Jadi kalau judulnya ini Ada anak Masyarakat Adat Sebenarnya Yang saya sajikan Ini juga kurang tepat Karena banyakkan Ini orang dewasa Supaya lebih Dapat Fungsi Di masyarakat Jadi kalau Mereka mau keluar Masyarakat Adat Mereka bisa Baca Tulis Tidak dibodohi Tidak dieksploitasi Oleh orang-orang Jadi Bapak-Ibu Itu Kalau programnya Sedangkan Kalau kita lihat Model pendidikan Masyarakat Adat Itu ada Empat macam Ada Kalau diklasifikasikan Ada model Yang terintegrasi Yaitu Memasukkan Unsur pendidikan Adat Kedalam Sistem pendidikan Formal Sepertinya Di LSM Rimbawan Muda Indonesia Mudah-mudahan Di sini ada Ada tidak Di audiens Kemudian Ada model Komplement Yang bersifat Melengkapi Pendidikan formal Dalam masyarakat Adat Sekolah Adat Yang dilakukan Oleh Aman Itu komplement Ada juga Model konservatif Seperti di Sekolah Institute of Jambi Sokola Yang sangat Terkenal itu Butet Eksklusif Ini Dan tidak Terintegrasi Dengan pendidikan Formal Dan juga Model Transformasi Jadi hampir sama Dengan konservatif Cemi Cuma Model ini Membuka Kesempatan Bagi peserta didik Untuk Melanjutkan Kependidikan Formalnya Jadi Untuk Bado Luar Memakan Ada nih Model Transformasi Ada PKBM Di situ Pusat Kegiatan Masyarakat Yang membuka Paket A Paket D Yang kemudian Juga Bisa melanjutkan Ke sekolah Formalnya Di jaringan Pendidikan Komunitas Adat Ini Banyak Lumayan Populer Nah Di RBJBN Dan Renstrada Dirjen Kebudayaan Di Kem Digudi Menyusunnya Seluruh Kegiatan Dan program Berbasis Pada Pokok-pokok Pikiran Dari Kebudayaan Di Daerah PPKD Secara Berjenjang Kemudian Ke PKP Provinsi Sampai Ke PKN Pokok Pikiran Kebudayaan Nasional Dan Salah Satu Yang Menyentuh Pendidikan Sesuai Dengan Tema Pada Hari Ini Adalah Usulan Dari Bottom Up Itu Adalah Untuk Menyelenggarakan Sekolah Adat Nah Itu Ini Usulan Dari Bawah Ini Yang Sudah Berjenjang Sudah Dimusyawrahkan Pada Level Bawah Dan Ini Sudah Menjadi Program Di Pusat Dan Sekarang Dirjen Kebudayaan Sedang Menyusun Melakukan Perlisunan Kurikulumnya Jadi Kurikulum Pendidikan Masyarakat Adat Itu Seperti Apa Sih Sesuai Dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Yang Menyakut Pelindungan Pemanfaatan Pengembangan Dan Pembinaan Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Peran Strategisnya Masyarakat Adat Untuk Transmisi Identitas Budaya Nilai Norma Spiritual Komunitas Kemudian Pendidikan Kelestarian Alam Dan Kesening Meningkungan Kesening Meningkungan Strategi Adaptasi Eksistensi Komunal Jadi Ini Sebagai Resistensi Terhadap Penyakit Wabah Bencana Alam Resultus Conflik Ini Perlu Diterus Sambungkan Kepada Generasi Jangan Sampai Terjadi Generation Loss Atau Disaster Atau Musibah Generasi Seperti Yang Disampaikan Ibu Hikmat Tadi Jadi Itu Pemanfaatannya Langsung Kepada Anak-anak Jadi Urgensinya Transmisi Dan Internalisasi Pengetahuan Tradisional Pengembangan Teknologi Tradisional Dan Modern Kemudian Penguatan Kapasitas Strategi Adaptasi Secara Mandiri Berdaulat Seni Bahasa Ritual Semua Itu Perlu Dilegenerasikan Jadi Itu Kira-kira Cakupannya Bapak-Ibu Sekalian Strateginya Gimana Ini Ini Menyusun Sistem Sistem Peridikan Yang Menampung Keragaman Masyarakat Adat Dengan Prinsip Memberi Kesempatan Belajar Seluas-luasnya Kepada Masyarakat Yang Dapat Diakses Oleh Semua Masyarakat Dan Dijalanikan Sesuai Dengan Kondisi Khas Masing-masing Yang Kedua Standardisasi Sistem Peridikan Yang Berlaku Lebih Pada Aksesnya Aksesibilitas Dan Konsep Dasar Peridikan Sedangkan Bentuk Isi Metode Curriculum Itu Tidak Ada Penyerah Garam Unik Di Setiap Masyarakat Adat Karena Sifatnya Kontekstual Pada Masing-masing Masyarakat Adat Kemudian Substansi Curriculum Bersifatnya Konsektual Mengacu Pada Konteks Masyarakat Adat Dalam Berwarna Negeri Kesatuan Dan Dinamika Global Jadi Meskipun Masyarakat Adat Tetapi Kita Keep up Dengan Dinamika Global Jadi Tidak Terisolasi Secara Informasi Pengetahuan Kita harus Kita Penuhi Oleh Negara Penyusunan Curriculum Melalui Musyawarah Dan Kesempatan Untuk Penyelengganan Kualitika Adat Dengan Masyarakat Adat Nah Itu Bapak Ibu Sekalian Saya Tadi Sebentar Ada Beberapa Tadi Kalau di Kem Dikbud Nah Ini Ada Berapa Data Tahun-tahun Sebelumnya Keaksaraan Dasar Karena Di Kem Dikbud Bapak Ibu Memberikan Undangan Ke saya Seharusnya Mungkin Lebih tepat Ke Dijian Kebudayaan Dan Saya Kemudian Survei Satker-satker Yang Menyangkut Masyarakat Adat Yang Paling Signitikan Adat Di Direktur Keaksaraan Ini Pendidikan Masyarakat Mereka Mempunyai Program Khusus Untuk Keaksaraan Nah Kemudian Di bahasa Juga Di Badan Bahasa Mereka Mempunyai Program Revitulasi Bahasa Juga Yang Menyekut Bahasa Daerah Bahasa Lokal Nah Di Kem Dikbud Itu Untuk Masyarakat Adat Itu Adanya Di Sini Adanya Di 26.712 Kecamatan Keluruhan Dan Desa Masyarakat Itu Ini Kita Namakan Daerah Khusus Supaya Penamaannya Lebih Netral Jadi Tidak Paket 3T Paket Khusus Saja Sehingga Itu Menjadi Acuan Seluruh Satuan Kerja Untuk Mendefinisikan Kegiatan Kegiatannya Lokusnya Jadi Kita Sudah Mengidentarisir Ada Di Setiwa Provinsi Ada Di 450 Kabupaten Kota Yang Namanya 26.712 Kecapan Jadi Tadi Kalau Pak Ali Mengatakan Ada 2.371 Itu Sangat Masuk Akal Jadi Sekitar 10% Dari Mereka Yang secara Geologi Secara Geografi Tertinggal Terisolasi Sulit Dijangkau Jadi Jangankan Masa pandemi Jangan Jaman Normal Mereka Belum Tersentuh Oleh Pendidikan Karena Begitu Terisolasinya Jadi Pasti Melakukannya Dengan Jarak Jauh Gitu Kan Karena Perlu Adanya Gedung Perlu Adanya Guru Yang Siapa Gurunya Yang Mau Memakan Bertugas Ke Daerah Terisolasi Seperti Itu Kita Menyebutnya Daerah Khusus Dan Dan Ini Sebagai Bagian Dari Upaya Perlindungan Kita Melakukan Inventarisasi Terus Menerus Dari Ini Jadi Sebelum Kita Melakukan Apa Apa Data Itu Memang Nomor Satu Kita Kita Mempunyai Dapodik Data Pokok Pendidikan Itu The Only Truth Yang Ada Di Kementerian Berangkali Karena Itu Sebagai Acuan Satu-satunya Untuk Mendefinisikan Semua Kegiatan Dan Program Acuannya Satu Data Itu Melalui Data Pokok Pendidikan Dan Belum Semua Anak Anak Adat Ini Ter Inventaris Karena Belum Ada Yang Menginput Nah Ini Mohon Sekali Kepada Ibu Hikmah Seperti Hikmah Dan LSM 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 Lainnya Bantulah Kami Untuk Pertama Mendata Mereka Dulu Meng-entry Kedalam Dapodik Setelah Terenty Kan Kemudian Kita Bisa Melakukan Intervensinya Karena Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Itu Yang Namanya Perlindungan Itu Perlindungan Dikatakan Respect To Protect Itu Yang Pertama Kita Harus Menginvantarisir Kemudian Kita Harus Melakukan Pengamanan Pengawasan Pemeliharaan Penyelamatan Dan Publikasinya Sendiri Jadi Belum Melakukan Sebelum Melakukan Berbagai Intervensi Intervensi Yang Sangat Mulia Itu Yang Basic Dulu Data Inventarisir Itu Kita Masih Gopo-gopo Disitu Untuk Anak Adat Jadi Jawaban Daripada Judul Webinar Ini Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Kita Masih Jauh Untuk Memberikan Pelindungan Yang Sesuai Dengan Harapan Kepada Anak Masyarakat Adat Tadinya Saya hanya Ingin Menjanjikan Ini Aja Ada Bantuan Untuk Khususnya Untuk Pendidikan Anak Usia Dini Kita Mempunyai Program Untuk Pelayanan Khususus Untuk Masyarakat Terpencil Tidak Hanya Masyarakat Adat Tapi Yang terpencil Yang di Daerah Khusus Ada Sedikit Bantuan Silahkan Di Ajukan Kalau Mau Yang Harus Pada Level Desa Gitu Saya Kira Pak Alif Itu Hanya Sebagai Tambahan Aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Haris Iskandar Saya Kira Dari Apa Yang Pak Haris Disampaikan Ini Agak Memberikan Sedikit Cahaya Kita Untuk Melangkah Bantu Masyarakat Adat Kedepan Artinya Di Dalam Pemerintahan Sudah Mulai Tumbuh Peristilah Anak Adat Khususnya Di Lembaga Pendidikan Karena Lembaga Pendidikan Adalah Salah Satu Yang Banyak Mempengaruh Orang Untuk Menjadi Apa Apakah Untuk Tetap Mempertahankan Tadi Disampaikan Indigenes Knowledge Di Dalam Indigenes People Karena Jangan Jangan Kita Memberikan Pendidikan Yang Tidak Tepat Bukan Melindungi Tapi Justru Kita Mengenangkan Bersisi Masyarakat Adat Karena Dengan Pesagama Nah Untuk Selanjutnya Kita Kembali Ke Laptop Tentang Masyarakat Adat Sebelum Kita Bicara Tentang Konteks Internasional Tentang Anak Anak Adat Buka Kita Akan Ke Asmat Kita Akan Ke Asmat Di Sana Sudah Ada Dokter Gigi Dehram Ten Risau Beliau Adalah Seorang Praktisi Aktivis Kesehatan Berbasis Komunitas Komunitas Adat Dan Beliau Punya Studi Khusus Tentang Suku Adat Khususnya Di Asmat Beliau Akan Dibantu Juga Berdua Dengan Temannya Yaitu R. Taufik Islami Al-Asul Beliau Dan Catatan Kami Adalah Mantan Tim Asmat Food Bank Dompet Dua Antropolog Juga Beliau Bekerja Sekarang Sebagai Dokter Juga Dokter Umum Di PTT Di RSUB Agat Asmat Saya doakan Mudah-mudahan Nanti Setelah Menyampaikan Materi Langsung Jangan PNS Kalau kita Bicara Soal Asmat Kira-kira Pada Tahun 2018 Lalu Pemerintah Sempat Menetapkan Asmat Sebagai Kejadian Luar Biasa Ada Satu Kejadian Luar Biasa Dimana Gizi Buruk Yang Satunya Dan Penyakit Campak Terjadi Di Sari Dan Yang Dicabut Pada Tanggal 5 Februari Tahun 2018 Namun Sudah Terlanjur Memakan Korban Ada 72 Anak Meninggal 66 66 Campak Dan 6 Karena Gizi Buruk Ini Sangat Banyak Walaupun Juga Ada Foto Di media Kita Saksikan Pernah Ada Satu Foto Yang Menarik Menurut Saya Dalam Sejarah Di Indonesia Yaitu Presiden Kita Bapak Jokowi Berfoto Berfoto Dengan Istrinya Menggendong Dua Anak Asmat Panitia Mungkin Bisa Ditampilkan Itu Memberikan Tanda Bahwa Sebenarnya Secara Keinginan Politik Pemerintah Pusat Ada Keinginan Melakukan Intervensi Untuk Memperbaiki Kondisi Perlindungan Terhadap Khususnya Anak Asmat Tetapi Kemudian Kembali Apakah Kementerian Terkait Apakah Provensi Terkait Bupati Terkait Melaksana Di Lapangan Terkait Bisa Melaksanakan Keinginan Tersebut Gambaran Seperti Apa Di Asmat Kita Persilahkan Dulu Waktunya Kepada Dokter Bihram Dan Risal Saya Persilahkan Pak Dokter Assalamualaikum Wr. Wb Terima Kasih Kalif Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Kahikmah Yang Sudah Mengundang Ke acara Ini Ini Menunjukkan Bahwa Beliau Memang Betul-betul Berdedikasi Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia Ya Jadi Sebenarnya Anu Si Kak Sebenarnya Saya Agak Agak Geli Gitu Kalau dipanggil Aktivis Kesehatan Soalnya Gak Saya Cuma Menjalankan Tugas Saya Aja Kayak Sebagai Kebetulan Waktu Saya Tergabung Di Dompet Dua Dan Saya Diberikan Amanah Untuk Menjalankan Projek Sana Nah Jadi Saya Kebetulan Mengajak Teman Saya Namanya Dokter Taufik Beliau Antropolog S2 Antropologi Dan Beliau Sekarang Masih Menjadi Dokter Dokter PTT Di Asmat Nanti Nanti Saya Apa Ya Akan Banyak Memberi Kedian Saya Cuma Memberi Gambaran Saja Kayak Langsung Saja Saya Presentasi Tunggu 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 Masih ada Kendala Sedikit Dengan Sistem Saya Oke Maaf Saya Agak Terkendala Dengan Sistem Saya Oh Apa Bisa Minta Tolong Vos Tolong Share Tolong Sebenarnya Yang Yang Julus Asmat Mutiara Aja Mbak Minta Tolong Sebelum Serta Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Boleh Dikirimkan Di Kolom Chatting Sambil Nanti Barangkali Wakti Masih Kita Live Silahkan Anjukan Pertanyaan Terutama Pertanyaan-Pertanyaan Yang relevan Dengan Tema Kita Hari Silahkan Oke Saya Langsung Menceritakan Soal Ini Saya Pake Asmat Muti Terlupa Oke Next Mbak Jadi Jadi Perjalanan Projek Kami Dimulai Dari 2017 Desember Itu Dimana Saat Outbreak Outbreak Campang Negisi Buruk Mengemuka Di media Masa Utamanya Terus Jadi Januari 2018 Tim Dompet Dohafe Melakukan Respon Jadi Kami Melakukan Pendataan Terkait Apa Saja Permasalahan Campang Negisi Buruk Terus Februari Kita Melakukan Program Foodbank Jadi Foodbank Itu Adalah Sebuah Program Yang Dimana Basisnya Pemberdayaan Masyarakat Bagaimana Supaya Pengelolaan Pangan Di Masyarakat Itu Lebih Baik Kami Kesadaran Terkait Kesehatan Terus November 2018 Kita Melakukan Pembinaan Posyandu Terus Desember Itu Kita Tim kami Berhasil Melakukan Nota Kebersamaan Antara Masyarakat Gereja Pusik Kese Mas Dan Untuk Menguatkan Posyandu Serta Komitmen Untuk Memberatasan Disi Buruk Di Distrik Akad Ini Salah Satu Distrik Tempat Distrik Jalan Program Kami Distrik Itu Kalau Disini Mungkin Selevel Kelurahan Kalian Nah Disitu Kita Melakukan Pelatihan Banyak Berkegiatan Nah Terus April 2019 Penutupan Program Ini Next Halo Oke Nah Jadi Pada saat Assessment Itu Kami mendapat 20 Anak Kas Dengan Gisi Di bawah Garis Merah Kalau Diperhatikan Di KMS Itu Nah Terus Gisi Kurang Ada Yang 5 20 Gisi Kurang Nah 5 Di antaranya Itu Merupakan Gisi Buruk Ya Terus Terdapat 20 Ibu Dengan Cake Cake Itu Merupakan Kekurangan Energi Kronis Yang Dimana Itu Bisa Diukur Berdasarkan Perhitungan Lilanya Lingkar Lengan Atasnya Dimana Oke Terus Adanya Kebiasaan Yang Tidak Sehat Jadi Sebenarnya Untuk Menguraikan Permasalahan Asmat Ini Saat itu Sangat Kompleks Sangat Sangat Kompleks Sehingga Mungkin Butuh Penjelasan Terkait The next Next Mbak Nah Jadi Yang tadi Saya sebutkan Bahwa kompleksitas Problem di Asmat Itu Banyak Yang Terkait Gender Yang dimana Perempuan Ibu-ibu Mendominasi Peran Di keluarga Dimana Dia sebagai Kepala keluarga Juga Dimana Dia bertugas Mencari Uang Mencari Anak Dan sebagainya Ben 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 Suaranya 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 Dan Dan Halo 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 maaf Terima kasih Budaya Seperti Misalnya Anak 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 Sedari Kecil itu Anak Anak Sudah Dibiasakan Tinggal Di Di Tinggal di Bantaran sungai Dimana Kebun Dimana 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 Para Orang Tuanya Mencari Kayu Gaharu Ataupun Misalnya Berkebun Mencari Kebun Dan Mencari Bahan Bahan Makanan Bahan Untuk Diolah Ataupun Mencari Uang Di Hutan Asmat Itu Sedangkan Anak Kecil Kan Maksudnya Ruang Misalnya Bermain Yang Menjadi Masalah Terus Tantangan Selanjutnya Yaitu Itu Ada Gesekan Bu Yang Disebutkan Antara Budaya Jadi Ada Gambarnya Sedikit Kegagapan Dengan Modernitas Yang Dibawa Oleh Kau Pendatang Ini Menjadikan Adanya Gesekan Gesekan Sehingga Masyarakat Asmat Ini Sedikit Kaget Dengan Kehadiran Hal Yang Tidak Oke Selanjutnya Perhatian Pemerintah Nah Ini Tantangannya Bahwa Sebenarnya Kalau Masyarakat Papua Dan Asmat Sebenarnya Tidak Tidak Miskin Ya Mereka Banyak Bantuan Juga Salah Halo Tantangannya Otsus ini Kadang-kadang Tidak Tepuk Nah Tidak Nah Itu yang Ketika Masyarakat Asmat Ini Menerima Uang Dalam Jumlah Besar Dan Rutin Mereka Mengkonsumsi Untuk Kebutuhan Kebutuhan Yang Sebenarnya Bukan Prioritas Misalnya Untuk Perkembangan Anak Misalnya Untuk Pendidikan Anak Dan Sebagainya Nah Jadi Kami Melakukan Banyak Penanganan Seperti Maksudnya Salah Satu Opsi Nah Waktu Pertama Kami Memang Target Untuk Memberantas Gisi Buruk Cuma Memang Dalam Perjalanannya Permasalahan Gisi Itu Bukan Hal Yang Satu Dua Tahun Ya Itu Harus Bertahun Tahun Mungkin Sepuluh Tahun Dan Sebagainya Jadi Menurut Standar Kita Itu Utamanya Pembinaan Posyandu Pembinaan Posyandu Ini Kita Arahkan Bagaimana Bagaimana Masyarakat Ini Bisa Kembali Ke Asalnya Misalnya Salah Satunya Bagaimana Pengolahan Pengolahan Makanan Lokal Dan Sebagainya Untuk Pola Konsumsi Mereka Karena Sebenarnya Keanekar Agaman Gisi Di Masyarakat Asma Sudah Cukup Banyak Cuma Tinggal Bagaimana Membiasakan Mereka Dengan Sebagainya Karena Memang Pada Dasarnya Biaya-biaya Misalnya Membeli Beras Lebih Mahal Dibandingkan Mereka Harus Mengambil Sagu Misalnya Di hutan Hutan Mereka Terus Itu Utamanya Bagaimana Pembina Dan Pengasuhan Anak Next Jadi Next Mbak Nah Jadi Ini ya Jadi Saya dan Dokter Taufik Mendokumentasikan Dalam Sebuah Buku Yang Kemudian Diterbitkan Jadi Buku ini Dokumentasi Projek Kami Dan Juga Kemarin Ini Pada Perjalanannya Projek Asmat Sebenarnya Kurang Seksi Secara Pendanaan Untuk Sebuah Lembaga Zakat Karena Dianggap Sangat Jauh Dari Nuhan Ya Dari Misalnya Segmentasi Lembaga Zakat Yang Mayoritas Muslim Jadi Buku ini Kami Buat Yang dimana Itu Bertujuan Untuk Fundraising Dan Alhamdulillah Ini bisa Dipakai Untuk Menutupi Hingga Akhir Program Itu April 2019 Ya Saya pikir Sekian Nanti Lebih banyak Diurai oleh Dokter Tovic Karena Beliau Lebih lama Di sana Dan Beliau Juga Antropolog Sudah Paket Lengkap Ya Saya Serahkan Bagaimana Moderator Bisa Bisa Silahkan 5 menit Dokter Tovic Silahkan Dokter Tovic Silahkan Dokter Tovic Selamat malam Ada Oh iya Oke Siap Sudah malam Di sana Ya Iya Sudah malam Selamat malam Sini Baru Senjati Bagaimana 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 Moderator Silahkan Silahkan Dokter Tovic Ya Moderator Anu Pak Kak Ali Ya Silahkan Yang slide Slidenya Tolong Oh ini Ibu host Ya ya Slide yang Satunya itu Presentasi Webinar Selamat malam Selamat malam Saya dengan Taufik Kebetulan Selamat malam Dan saya Hormati Teman-teman Semua Jadi Saya Coba Bikir Tentang Asmat Asmat Ya Pasti Tidak 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 Lepas Dari Jiu Rumah Adat Mereka Mereka Punya Chi Atau Perahu Mereka Mereka Punya Sagu Sagu Sebagai Bahan Makanan Pokok Mereka Itu Kesatuan Adat Mereka Struktur Bagaimana Mereka Punya Kedepan Lanjut Light Kakak Hos Kakak Hos Kakak Pembina Oh Jadi Pertanyaan Sekarang Mereka Punya Mereka Punya Struktur Ketahanan Pangan Ya Mereka Punya Kebiasaan Makan Dengan Tunggu Api Bakar Bakar Ikan Sagu Nah Datanglah Pendatang Pendatang Dengan Model Mau makan Sayur Dan lain sebagainya Lalu bagaimana Pada saat ada Pandemi Ini kan konteks Pandemi Saya kira Mereka Lebih bisa Bertahan Dengan Kebiasaan Mereka Yang lalu Tanpa Tanpa Tergantung Dengan Beras Dari Merauke Ataupun Kini Selain Bu Pak Pak Percepatannya Mbak Ya Nah Praktik penyembuhan Sakit mereka Banyak Ada Namanya Kak Misinin Ova Dombok Asar Asar Badan Jadi Mereka Punya Banyak Model Penanganan Sakit Dan Kita Menghadapi Pasal Masa Pandemi Di mana Mereka Meyakini Rumah Sakit Pada saat yang Sama Mereka Meyakini Mereka Punya Cara Menyembuhkan Mereka Sendiri Misalnya Ova Ova Itu adalah Iris-iris Badan Kap Misinim Itu semacam Kayak Dari Apa Dari Dari Airan Badan Itu bisa Dioleh-oleh Ke Yang sakit Ada Asar-asar Badan Juga Kesamping Tunggu Api Dia akan Sembuh Nah Selanjut Lagi Selanjut Lagi Nah Jadi Intinya Adalah Mereka Punya Pemahaman Tentang Sebelumnya Sebelumnya Lagi Mbak Mereka Punya Pemahaman Tentang Sembur Penyakit Itu berkaitan Tangan leluhur Pertama Ada leluhur Tidak Senang Bisa Juga Kiriman Dari Orang Giri Yang Ketiga Adalah Penyakit Penyakit Ini Dari Luar Tidak Serta Merta Mereka Yakini Masalah Penyakit Itu Seperti Masalah Medis Masalah Kesehatan Memandangnya Slide lagi Mbak Ternyata Di Asmat Pun Pernah Ada Pandemi Juga Pandemi Cholera Jadi Mereka Juga Meyakini Mereka Juga Mengalami Hal-hal Yang Besar Yang Banyak Menginggal Dunia Juga Tahun 70-an Dan Itu Diyakin Dalam Satu Terhadap Mereka Lalu Apa Respon Mereka Terhadap Pandemi Ada Di Simbak Mereka Buat Api Depan Rumah Menaruh Daun Di Sekitar Rumah Dan Itu Yang Dialami Sekarang Disini Ini kan Sekarang Pandemi Corona Ini Yang Gelombang Terakhir Ini Gelombang Delta Ini Cukup Masif Sekarang Sekarang Kalau Kita Kampung Kampung Di Asmat Itu Mereka Menggunakan Membuat Api Depan Rumah Daun Sekitar Rumah Bikin Asap Asap Di Depan Rumah Itu Sebagai Praktik Penangkal Corona Mereka Dan Itu Hampir Sebagian Di Kampung Kampung Di Kitar Kota Agas Ini Lanjut Nah Apa Yang Kita khawatirkan Dari Keadaan Ini Nah Pandemi Itu Menawarkan Apa Pandemi Menawarkan Menyarankan Model-model Isolasi Social distancing Itu Sangat Jauh Berbeda Dengan Konsep Budaya Mereka Yang Satu Rumah Banyak Orang Tinggal Di Rumah Saudar Mereka Dan Keluarga Keluarga Mereka Nah Sebelumnya Lagi Jadi Saya Mau Bilang Apa Ada Resistensi Yang Kuat Dari Masyarakat Tadat Tentang Konsep Konsep Isolasi Pada Pasien-pasien Yang Terkonfirmasi Covid Apa Yang Jadinya Implikasinya Ya Ada Apa Implikasinya Ya Resistensi Itu Menyebabkan Mendapatkan Penanganan Kesehatan Itu Terbatas Nah Yang Paling Buruk-buruknya Adalah Anak-anak Yang Mereka Mereka Punya Yang Pasti Hak Hak Anak Untuk Mendapatkan Kesehatan Itu Lebih terbakas Dibanding Mereka Yang Memiliki Apa Mereka Dibanding Mereka Yang Mengafirmasi Menyetujui Apa Usulan Usulan Isolasi Nah Sekiranya Banyak Hak Anak Yang Perlu Dibicarakan Secara serius Secara praktis Bagaimana Keadaan Anak Di Lapangan Ak Anak Untuk Bermain Itu Semakin Terbatas Dengan Konsep Social Distancing Ak Anak Untuk Berpendidikan Itu Kira Nanti Bapak Dari Kementerian Bisa Lebih Jelas Lebih Dalam Lagi Keadaan Yang Apa Disini Yang Tidak Bisa Belajar From Home Karena Terbatasan Alat Teknologi Kita Belum Bicara Anak Adat Saja Yang Non Adat Saja Banyak Yang Memiliki Terbatasan Apalagi Anak Adat Itu Sendiri Ketepat Akses Teknologi Jadi Banyak Hal Yang Banyak Hal Yang Perlu Dibicarakan Serius Karena Konsep Interaksi Kita Hari Ini Jauh Berbeda Dengan Konsep Interaksi Masyarakat Adat Dimana Menuntut Keterpisahan Individual Kalau Masyarakat Adat Pastinya Kumpul-kumpul Bersama Keluarga Dan Lain Nah Ini Perlu Ada Penanganan Strategi Khusus Untuk Memahami Budaya Mereka Bagaimana Mereka Memahami Budaya Sosial Desensing Dan Sebagainya Saya Cuma Jelaskan Satu Hal Lagi Terakhir Ada Satu Slide Jadi Ada Pemerintah Takalar Berhasil Menurunkan Aga Kematian Ibu Itu Melalui Melalui Kolaborasi Yang Efektif Antara Dukun Dengan 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 Tenaga Kesehatan Dari Pokoknya Saya Lepada Berapa Hingga 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 Dan Itu Menjadi Salah Satu Proyek Pilot Proyek Untuk Ambisi Milim Development Hingga 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 2012 Kemarin Jadi Pada saat Menghadapi Pandemi Pada saat Tidak ada Mitra yang Sejajar Dengan Masyarakat Adat Yang korban Itu adalah Yang korban Banyak Yang kena Dua kali Tertipat Tangga Dua kali Itu adalah Anak Itu sendiri Saya kira Itu saja Mungkin Saya jelaskan Terima kasih Baik Terima kasih Tadi dari Papua ya Bicara tentang Anak Adat Selan sama-sama Kita Antropologi Saya juga Antropologi Jadi Saya bisa Memahami Selanjutnya Untuk Menghemat Waktu Ini Masih ada Satu Sumber Yang Sangat penting Beliau adalah Kak Paul Rahmat SPD Beliau ini Sekarang ini Adalah Ko-Exkutif Direktur Vivat Internasional Betul diketahui Vivat Internasional Itu sebuah LSM Internasional Yang Berafiliasi Dengan Perserikatan Bangsa-bangsa Yang memiliki Status Konsultatif Dengan Dewan Sosial Ekonomi Atau Ecosop Dan Berasosiasi Dengan Departemen Informasi Publik PBB Saat ini Vivat Internasional Memiliki 13 Tarikat Religius Yang Para Anggotanya Bekerja Pada 130 Negara Memiliki Kantor Pusat Di New York Dan Perwakilan Di Genewa Serta Cabang-cabang Nasional Di Indonesia Argentina Bolivia India Kenya Dan Filipina Jadi Kita Akan Melihat Bagaimana Kondisi Anak Indonesia Dalam Pandangan Internasional Apakah Kondisi Kita Sangat Buruk Atau Sangat Baik Kita Belum Tahu Kita Akan Mendengarkan Langsung Dari Kak Paul Silahkan Kak Paul Mungkin Kita 10 Menit Kak Paul Sempat Tanya Jawab Halo Kak Paul Suaranya Masih Belum Terdengar Halo Halo Suaranya Kak Paul Terima kasih Kepada Panitia Yang Mengorganisir Seminar Online Selain Ini Sekaligus Mengundang Saya Untuk Ambil Bagian Pada Event Diskusi Ini Saya Diberi Tugas Untuk Berbicara Tentang Kekerasan Terhadap Anak-anak Masyarakat Adat Pada Negara-negara Lain Dan Bagaimana Melakukan Advokasi Di Tingkat Global Khususnya Di Persingkatan Bangsa-bangsa Dan Untuk Itu Saya Mau Share Beberapa Slides Terkait Topik Ini Dalam Presentasi Ini Pertama-tama Saya Akan Berbicara Mengenai Konteks Atau Setting Dan Bentuk-bentuk Kekerasan Yang Terjadi Pada Umumnya Pada Anak-anak Masyarakat Adat Pada Beberapa Negara Dengan Mengacu Pada Konvensi ILO Nomor 182 Kemudian Share Tentang Penanganan Masalah Kekerasan Tentang Anak-anak Masyarakat Adat Dengan Mengambil Contoh Atau Model Dari Kawasan Amerika Utara Khususnya Kanada Dan Alaska Dan Pada Bagian Akhir Kita Akan Melihat Beberapa Kemungkinan Untuk Melakukan By Advocacy Pada Tidak Global Dengan Menggunakan UN Platform Dan Mekanism Bulan Yang Lalu ILO Dan UNICEF Bersama Alliance 8.7 Merilis Sebuah Laporan Tentang Pekerja Anak Di Seluruh Dunia Dalam Laporan Tersebut Diperkirakan Ada Sekitar 160 Juta Anak Pekerja Anak Di Dunia Saat Ini Atau 1 Dari 10 Anak Di Dunia Sejak Tahun 2016 Ada Peningkatan 8 Juta Pekerja Anak Dan Peningkatan Ini Terjadi Dalam Dua Dekade Terakhir Artinya Dalam Laporan ILO Sejak Tahun 2000 Ada Penurunan Pekerja Anak Sampai 2016 Tetapi 2016 Kemudian Meningkat Lagi Dan Kalau Situasi Ini Tidak Ditangani Secara Serius Maka Pada Tahun 2025 Akan Bertambah Menjadi 168 Juta Pekerja Anak Dalam Laporan Tersebut Tidak Disebutkan Berapa Jumlah Pekerja Anak Dalam Satu Dari Komunitas Masyarakat Adat Tetapi Yang Jelas Native Children Adalah Bagian Terbesar Dari Jumlah Tersebut Mengingat 70% Pekerja Anak Ada Di Wilayah Pedesaan Dan Bekerja Pada Sektor Pertanian Dan Pekebunan Lingkungan Dimana Komunitas Masyarakat Adat Tinggal Dan Bekerja Konvensi Ailo Nomor 182 Memberi Sebuah Definisi Atau Deskripsi Tentang Bentuk-bentuk Perbudakan Atau Praktik-praktik Semacam Perbudakan Pada Pekerja Pekerja Anak Yang Membahayakan Kesihatan Keamanan Selamatan Dan Perkembangan Moral Anak-anak Praktik-praktik Tersebut Antara Lain Perdagangan Anak Jeratan Utang Perrekrutan Anak Menjadi Tentara Atau Militarisasi Anak Anak-anak Terlibat Atau Dilibatkan Dalam Kontes Pelacuran Pornografi Dan Perdagangan Obat-obatan Studi Yang Sama Dibuat Oleh Larson Mencatat Eksklusi Sosial Anak-anak Masyarakat Adat Terjadi Pada Konteks Atau Latar Belakang Atau Setting Tertentu Yang Pertama Yalah Di Lingkungan Pedesaan Khususnya Di Sektor Pertanian Dan Perkebunan Di Meksiko Dan Panama Anak-anak Dari Keluarga Petani Miskin Mereka Bekerja Pada Area Pertanian Atau Perkebunan Dengan Upaya Rendah Dan Seringkali Mereka Menghalang Pelaparan Dan Kekurangan Isi Di India Dan Nepal Anak-anak Menjadi Pasarkan Adat Menjadi Pekerja Di Perkebunan T Atau Indonesia Mereka Bekerja Di Perkebunan Pelapa Sabit Konteks Yang lain Dimana Terjadi Kekerasan Terhadap Anak Masyarakat Adat Ialah Kerja Paksa Dan Lilitan Utang Di Nepal Dan India Negara-negara Bagian India Seperti Park Pradesh Orissa Jarkand Dihar Ada Lilitan Utang Pada Kelompok Kastaranda Yang Sebut Adipasas Karena Mereka Harus Membayar Utang Mereka Harus Bekerja Paksa Anak-anak Bekerja Paksa Untuk Membayar Utang Orang Tua Keluarga Di Filipina Laos Dan Vietnam Anak-anak Masyarakat Adat Terperangkat Utang Pada Tuan Tanah Dan Perdagang Untuk Bayar Makanan Pakaian Atau Sewa Rumah Konteks Lain Dimana Terjadi Keras Antara Anak Adat Lingkungan Perkota Anak-anak Masyarakat Adat Berhijrah Ke Kota Entah Mereka Datang Sendiri Atau Datang Bersama Orang Tua Atau Keluarga Tinggal Di Kota Di Bolivia Ada Kelompok Yang disebut Kria Ditos Yaitu Anak-anak Masyarakat Adat Adat Mendapat Kompensasi Di Sekolah Pakaian Dan Sewa Rumah Dari Hasil Kerja Orang Tua Pada Majikan Di Kota Orang Tua Bekerja Pada Sang Majikan Dan Sebagai Upah Pekerjaan Itu Dekat Diberi Uang Tapi Sewa Sekolah Anak Pakaian Sewa Rumah Di India Anak Kerempuan Masyarakat Adat Menjadi Pekerja Domestik Pada Kantor Kantor Kegaman Ataupun Rumah-rumah Biara Fenomena Ini Terjadi Juga Di Indonesia Dimana Anak-anak Dari Kampung Dari Masyarakat Adat Datang Ke Kota Tinggal Di Komples Biara Sekolah-sekolah Di Biara Dengan Bekerja Dan Dengan Upaya Bendah Di Thailand Dan Burma Anak-anak Masyarakat Menjadi Anak Jalaner Street Children Di Chiang Mai Chiang Lai Di Afrika Anak-anak Masyarakat Adat Menjadi Penganggur Di Kota-kota Karena Tidak ada Pekerjaan Ini yang Mereka Terlibat Dalam Alkoholik Minuman Keras Obat-obatan Pelacuran Dan Mereka Juga Terinfeksi HIV Konteks Lainnya Ialah Perdagangan Orang Dan Pelacuran Anak-anak Masyarakat Terlibat Dalam Jaringan Prostitusi Dan Human Trafficking Ini Terjadi Di Thailand Burma Indonesia Kamboja Dan Taiwan Di India Anak-anak Perempuan Dari Kelompok Adiviasi Dari Kelas Terendah Dari Korban Pemerkosaan Dan Terlibat Dalam Jaringan Prostitusi Tanpa Pelindungan Hukum Yang Memadai Karena Mereka Anak-anak Dari Masyarakat Adat Dan Dari Kelompok Kelas Terendah Mereka Tidak Mendapat Jaminan Hukum Yang Memadai Di Belayah Perbatasan Thailand Laos Dan Kamboja Anak-anak Masyarakat Adat Terlibat Dalam Prostitusi Ini Ini Juga Terjadi Di Indonesia Antara Di Belayah Perbatasan Kalimantan Utara Dan Sarawak Di Etikong Ada Kasus-kasus Prostitusi Faktor lain Yalah Pertambangan Faktanya Faktanya Yalah Bahwa Areal Pertambangan Terdapat Pada Lingkungan Dimana Masyarakat Adat Tinggal Seperti Di Amerika Latin Asia Dan Afrika Dan Ini Menyebabkan Anak-anak Yang Tinggal Di Area Pertambangan Bekerja Pada Area Tambang Tradisional Sepertinya Mendulang Emas Kasus Seperti Ini Terjadi Di Filipin Pago India Kolumbia Peru Dan Bolivia Dan Konteks Lain Yang Menyebabkan Anak Mengalami Keras Tereksklusi Sosial Secara Sosial Ialah Militarisasi Dan Tentara Anak Peru Dan Kolombia Anak-anak Menjadi Target Militer Dan Konflik Persentuk Dengan Membentuk Kada Membentukan Komisi HAM Dan Pengadilan HAM Tingkat Regional Semacam ITIR ASEAN Halo Teman-teman Mungkin Waktu kita Yang Sangat Terbatas Terbatas Itu Untuk Kak Paul Nanti Bisa Dilanjutkan Karena Ini berupa Rekaman Langsung Dari Amerika Serikat Nanti Bisa Dilihat Di Kanal Yang Akan Kita Bagikan Kanalnya Dayak Voice Forcing Yaitu Bisa Lihat Nanti Dishare Oleh Host Di Kuang Chat Bagaimana Nama Kanal Yang Lengkapnya Karena Kita Sudah Semakin Sore Ijinkan Waktu Kita Sangat Terbatas Saya Akan Membacakan Beberapa Pertanyaan Dan Nanti Narasumber Yang Hadir Boleh Memberikan Tanggapan Yang Relevan Dengan Tema Dia Mungkin Sekitar 2 Menit Dan Setelah Itu Kita Akan Tutup Kegiatan Hari Ini Pertanyaannya Macem-macem Aneh-aneh Banyak Yang Tidak Sesuai Tapi Sebagai Penghargaan Kita Terhadap Para Audien Yang Mengikuti Sampai Akhir Ini Saya Beracakan Ada Pertanyaan Dibilang Tadi Ada Yang Menarik Adalah Anak Anak Siah Kondisi Indonesia Masih Seperti Ini Bagaimana Kita Bisa Membuat Anak Anak Terlindungi Dan Mendapatkan Hak Anak Makasih Minoritas Dan Anak Harus Melakukan Apa Terima Kasih Lagi Jadi Dua Kali Terima Kasi Bagaimana Menyikapi Adanya Kejadian Tersebut Jika Ada Antara Sejuli Sudah Saling Sayang Dan Terbangun Sejak Lama Bagaimana Solusinya Ini Sekarang Kurang Relevan Bagaimana Menyikapi Sebagaimana Anak Dipukul Oleh Ayahnya Bagaimana Solusinya Kemudian Sedang Menunggu Highlight Point Yang Khususus Terkait Dengan Perlindungan Dan Pengakuan Hak Anak Adat Terutama Di Masa Pandemi Terima Kasih Banyak Romo Sani Leg Yang Sudah Menginformasikan Webinar Selanjutnya Dari Seri Rahayu Dilema Guru Paut Di Masa Pandemi Pertanyaannya Bagaimana Tips Agar Anak Usia Dini Tetap Mendapatkan Stimulasi Dengan Baik Di Tengah Situasi COVID Kemudian Dari Fauzi Dibilang Mencari Pencerahan Berkaitan Dengan Hukum Adat Terlebih Dengan Masalah Penentuan Hari Untuk Berbuat Sesuatu Dan Banyak Yang Sampai Pada Hari Pernikahan Agak Kurang Relevan Bagaimana Menyikapi Kejadian Tersebut Jika Ada Antara Sejoli Sudah Saling Sayang Tetapi Tidak Relevan Kemudian Kemudian Ada Misdi Sukabumi Guru MTS Pertanyaannya Anak-anak Pada Masa Pandemi Sangat Miris Anak-anak Hanya Main HP Atau Online Kalau Tetap Diterapkan Daring Maka Dunia Pendidikan Akan Rusak Kemudian Anak-anak Males Belajar Apa Solusinya Kemudian Aldo Dari Kompas Soal Musibah Generasi Pasca Pandemi Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Terjadinya Musibah Generasi Dan Bagaimana Mengantisipasi Ancaman Itu Kita Tau Banyak Waktu Bermain Di Luar Rumah Yang Terenggut Lantaran Pandemi Dan Berbagai Aspek Pendidikan Formal Dan Non Formal Kemudian Deddy Susanto Desa Penyang Selamat sore Pak Haris Pertanyaan Untuk Masuk Sekolah Sekarang Ada Persyaratan Yaitu Sertifikat Vaksin Orang Tua Sementara Vaksin Saja Terbatas Di Masyarakat Dan Belum Rata Sebarangnya Bagaimana Solusinya Kalau Situasi Seperti Ini Ini Terakhir Sepertinya Ayah Eddie Dari JPIC Untuk Teman-teman Di Agat Di Beberapa Wilayah Banyak Sekolah Yang Tidak Memiliki Guru Sementara Guru Lebih Senang Berada Di Sekolah Agat H Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Abekan Apakah Yang Sudah Dilakukan Untuk Memenuhi Anak Akan Pendidikan Sementara Banyak Guru Yang Tidak Berada Di Kampung Kampung Khusus Untuk Pendidikan Kesehatan Bagi Anak Di Kampung Apakah Ada Gerakan Untuk Melakukan Kegiatan Pendidikan Kesehatan Di Kampung Kampung Ya Saya Kira Itu Beberapa Pertanyaan Jadi Kami Akan Persilahkan Terlebih Dahulu Tadi Yang Spesifik Disebut Pak Haris Kalau Mau Ada Disampaikan Untuk Mungkin Tidak Lama-lama Maksimal Tiga Menit Waktunya Sangat Terlata Mohon Terima kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Memberikan Pertanyaan Itu Artinya Memang Untuk Pendidikan Ini Menjadi Sangat Penting Menjadi Perhatian Kita Semua Dan Sama Kami Juga Di Kementerian Sangat Menaruh Perhatian Dan Betapa Keselnya Juga Ini Karena Vaksinasi Sangat Lambat Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Vaksinasi Itu Baru Mencapai 28,3% Untuk Pendidik Dan Pendidikan Padahal Skenarionya Dulu Skenarionya Dulu Waktu Pak Jokowi Meluncurkan Untuk Tenaga Pendidik Dan Pendidikan Pada Februari Di SMA 70 Itu Kita Jadwalkan Juni Selesai Pertengahan Sehingga Juli Itu Bisa Dilakukan Pada Saat Ini Kita Bisa Lakukan PTM Terbatas Tapi Karena Vaksinasi PTK Juga Belum Semua Sehingga Jadwal Ini Terganggu Jadi Solusinya Solusinya Saya kira Sesuai Dengan SKB Empat Menteri Kita Ikuti Saja Disitu Ada Dengan Sabar Disitu Kan Kita Untuk Jawa Bali Khususnya Kita Mengikuti PPKM Darurat Sekarang PPKM Lewal Empat Sudah Sangat Jelas Untuk Kabupaten Dera Kita Harus PJJ Di Di Luar Itu Sumatera Kalimantan Surawesi Papua Malupu Yang Tidak Termasuk Kedalam PPKM Level 4 Itu Kita Pegang SKB 4 Menteri Ada Daftar Periksanya Persetujuan Dari Orang Tua Persetujuan Dari Dinas Jadi Yang Paling Utama Itu Jadi Sanitasinya Kita Tetap Dengan 3M Masker Dan Menjaga Jarak Kemudian Mencuci Di Tangan Dan Kemudian Bagaimana Pelaksanannya Di Sekolah Itu Sudah Kami Tuliskan Semua Dalam Panduan Panduan Penyelenggaran Pendidikan PTM Terbatas Di Masa Pandemi Ada Panduannya Cukup Detail Cukup Workable Karena Sudah Coba Mulai Berangkat Dari Rumah Sampai Berangkat Ke Satuan Pendidikan Bagaimana Satuan Pendidikan Prosesnya Sendiri Dan Sampai Kepulang Itu Sudah Panduannya Dan Sudah Disosialisasikan Mudah-mudahan Pemda Juga Menyebarkan Kepada Satuan Pendidikan Sehingga Tidak Ada Lagi Seharusnya Tidak Ada Lagi Yang Bertanya Seperti Apa Gimana Kami Merasa Sudah Melakukan Semuanya Dengan Tertulis Dan Sudah Disampaikan Dan Juga Ada Dalam Website Nah Itu Yang Praktikal Yang Yang Kedua Pak Aldo Ini agak Berat Sebenarnya Tadi Dipicu oleh Statement Ibu 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 Ikhma Memang Ada Demographic Disaster Atau Bencana Demografi Kalau Ini Kita Tidak Berikan Perhatian Saya Setuju Faktor Faktor Itu Seperti Yang Sekarang Pandemi Itu Salah Satu Major Faktor Faktor Utama Loss Generation Itu Apa Jadi Apa Yang Disebut oleh Teman-teman Sekarang Hot Diskusnya Itu Learning Loss Ada Learning Loss Di mana-mana Bukan hanya di Indonesia Di seluruh dunia Dan di Amerika Ini sangat heboh Dipicarakan Learning Loss Yaitu Kurangnya Minat Belajar Nggak ada Lagi Gregetnya Greget Gairah Untuk Belajar Anak-anak Minatnya Menjadi Berkurang Ingin Mengebalikan Kesewasana Gairah Sebelum Pandemi Susah Sekali Para pendidik Ini Dan ini Yang akan Mengancam Anak-anak Di seluruh dunia Termasuk kita Setelah lebih dari Satu tahun Kita BDR Yang mana Beberapa Menyampaikan Itu kurang efektif Pemperbaikinya Juga Karena kita Belum punya Pengalaman Lebih banyak Dalam pendidikan Jarak jauh ini Gairah Anak-anak itu Sekarang itu Warangkali Pada titik Nadir Dan ini Mengancam Mengancam Lost generation Kehilangan Generasi Atau generasi Musibah Yang disampaikan oleh Siti Hikma Dan Untuk Anak Di masyarakat Adat Itu lebih Lagi Yang saya Bicarakan Antara itu Anak-anak Normal Anak-anak Di mainstream Anak di masyarakat Adat itu Lebih Lagi Sudah jatuh Ke tim Tangga Dan Masa pandemi Jadi Solusi yang Sedang Dibuat oleh Kami Di Kampi Kutu Adalah Dalam Mengembangkan Sekolah Adat Pendidikan Masyarakat Adat Yang mana Itu Prosesnya Memang Lama Karena Undang-undang Juga Mendiktenya Demikian Harus Bottom up Harus Berjenjang Segala Macemnya Jadi Tadi yang Saya Sampaikan Mengenai Skop Mengenai Kurikula Mengenai Strateginya Itu Adalah Sekarang Ongoing Dan Emang Super Lambat Masing-masing Adat Mempunyai Dignity Nya Semuanya Itu Kita Memfasilitasi Jadi Pemerintah Lebih Pada Memfasilitasi Bagaimana Terbentuknya Nanti Sistem Pendidikan Masyarakat Adat Itu Yang Smooth Jadi Kehadiran Kita Juga Tidak Bisa Terlalu Intrusif Agresif Karena Akan Menggaguh Proses Emosi Dan Sosial Psikologi Di sana Tetapi Kita Bisa Mempercepat Mempercentralitasinya Jadi Itu Yang Sedang Kita Lakukan Sementara Pendidikan Keasaraan Terus Saja Kita Supaya Memberikan Benefit Kepada Mereka Bisa Berinteraksi Dengan Dunia Luar Bisa Memanfaatkan Dunia Luar Untuk Berinteraksi Baca Dan Sebagainya Supaya Untuk Fungsional Saya Kira Itu Pak Aldo Maaf Yang Lainnya Bantuan Terima kasih Baik Terima kasih Siwanya Itu Dari Pak Haris Terjawab Kemudian Berikutnya Pak Diram Ada Tambahan Satu menit Terangkali Waktunya Makin Singkat Satu menit Batuk Sedikit Menambahkan Itu kan Tadi ada sempat Pertanyaan Terkait Terkait Pendidikan Kesehatan Khusususnya Di masyarakat Asmat Asmat Nah Ini Kebetulan Juga Sebenarnya Unhas Sudah membuat Program Terkait Pembinaan Pemuda-pemuda Asmat Untuk Untuk Kesehatan Dengan Bentuk Studi Vokasi Itu Sampai D3 Sudah Alhamdulillah Sudah Sampai Empat Angkatan Tapi Lagi-lagi Ini Terhambat Terkendala Biaya Kakak-kakak Sekalian Bapak Ibu Sekalian Ini Sepertinya Saya berharap Sekali Kak Haris Ini Bisa Menjadi Dicorong Karena Menurut saya Kalau Dari segi Aspek Kalau Sebagai Community Development Saya Dengan Dr. Taufik Itu Percaya Bahwa Yang bisa Mengubah Yang Perbaiki Asmat Ini Masyarakat Asmat Bukan Kita Kami Ini Cuma Datang Mungkin Gak Bakalan Ya Betul Jadi Ada Program Dan Ini Sudah Sudah Menghasilkan 100 Alumni Ini angkatan Kelima Dan Kayaknya Saya juga Kebetulan Beberapa Kali Mengajar Di sana Ini Maksudnya Semoga Bisaan Haris Menjebatani Atau Kahikmawati Dan Lain Yang Siap Siap Oke Terima kasih Untuk Kak Diram Ini Ibu Evi Masih ada Di sini Ijin Tadi Oke Berarti Kalau Ijin Silahkan Kak Hikma Untuk Menutup Acara Hari Dengan Closing Statement Merespon Beberapa Pertanyaan Yang Tadi Saya Persilahkan Mungkin Dua Menit Lain Kalim Terus Saya Ternyata Jangan Buat Dulu Karena Itu Ada Surprese Yang Mau Dium Terima kasih Terima kasih Kak Alif Memang Apa Namanya Dari Terima kasih Atas Banyaknya Pertanyaan Yang Masuk Pada Kami Cuman Sedikit Saya ingin Singgung Bahwa Sebetulnya Sebelum Pandemi Ini Kita Memang Sudah Punya PR Tadi Kak Hari Sudah Minggung Juga Tentang Demografi Disaster Seperti Apa Itu Memang PR Berat Dan PR Besar Bagi Bangsa Indonesia Dan Kami Sempat Menyampaikan Bahwa Kita Harus Ada Extraordinary Effort Suatu Tindakan Yang Luar Biasa Untuk Mengantisipasi Hal Ini Dilalah Baru Sampai Di Tataran Kebijakan Keburu Didera Oleh Pandemi Sehingga Beberan Ini Akan Menjadi Sangat Berat Salah Satu PR Yang Cukup Besar Yang Sedang Kita Kelola Saat Itu Terkira Masalah Stunting Satu Dari Tiga Anak Indonesia Dikabarkan Mengetah Stunting Adanya Pandemi Mengakibatkan Resiko Kejadian Stunting Ini Makin Tinggi Dimana Itu Berkorelasi Juga Dengan Angka Kemiskinan Yang Meningkat Cukup Tajam Nah Jadi Dan Kita Tahu Kemiskinan Ini Dari Banyak Penyelidikan Penelitian Mengatakan Bahwa Kemiskinan Ini Salah Satu Fak Akar Dari Permasalahan Pada Kekerasan Anak Itu Data Yang Disampaikan KPPA Jadi Apa Yang Kami Sampaikan Yang Kami Picu Pada Kesempatan Kali Ini Dari Kerja Sama Lembaga Perlindungan Tunas Bangsa Serta JPIC Kalimantan Hanya Hanya Merupakan Percikan Tetapi Kalau kita Nanti Kedepan Akan Lakukan Bisa Melakukan Kolaborasi Dengan Lebih Besar Lagi Terutama Setidaknya Itu Tadi Kami Mencoba Berharap Mampu Menjawab Tantangan Yang Disampaikan Oleh Pak Haris Betul Pak Haris Bahwa Kita Juga Kesulitan Mengangkat Data-data Tentang Anak Adat Nah Itu Mungkin Dalam Waktu Dekat Kami Akan Melakukan Apa Namanya Konsolidasi Kedalam Untuk Bisa Memunculkan Berapa Sebetulnya Jumlah Anak Adat Supaya Nanti Kedepan Melakukan Sebuah Program Intervensinya Akan Lebih Mudah Dan Tentu Saja Tingkat Kolaborasinya Akan Lebih Bisa Tergambarkan Cara Pasti Tapi Kira-kira Itu Dari Kami Jadi Rencananya Hari Ini Kami Kami Akan Melakukan Penandatanganan Atau MOU Karena Berfikir Bahwa Tanggal 23 Ini Sudah Tidak PPKM Karena PPKM Diperpanjang Sehingga Teman-teman Yang Dari Kalimantan Belum Bisa Ke Jakarta Jadi Insyaallah Ada Mereka Dekat Kami Juga Akan Kalimantan Mungkin Untuk Apa Namanya Menindak Lanjuti Kegiatan Kegiatan Ini Dan Sudah Disiapkan Program Program Kak Haris Insyaallah Setiap Bulan Kita Selalu Adakan Diskusi Minimal Setiap Bulan Dan Tema-temanya Tentu Tidak Jauh Dari Permasalahan Anak Yang Terkait Dengan Anak Adat Entah Itu Terkait Dengan Kesehatannya Dan Terlihatannya Banyak Sekali TR Yang Belum Kita Lakukan Untuk Menjadikan Anak Indonesia Lebih Maju Dan Terlindungi Mungkin Dari Saya Demikian Bila Hibisa Bila Hibisa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Seluruh Narasumber Yang Sudah Berkenan Hadir Dan Membagi Ilmunya Terima Kasih Juga Kepada Kakak Yang Sudah Berkenan Mengikuti Webinar Sampai Bekerja Di Belakang Hibnis Semua Di Luar Gangguan Sinyal Yang Memang Tidak Kita Prediksikan Alhamdulillah Kegiatan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Lancak Saya Kembalikan Kepada Kak Alif Terima kasih Terima kasih Kak Hikma Demikian Hikma Yang Bisa Disampaikan Dan Saya Kira Ada Satu Benang Merah Yang Bisa Kita Sambungkan Tadi Bahwa Pendekatan Kita Memerlukan Sebuah Pendekatan Khusus Untuk Melakukan Pembangunan Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia Khususnya Untuk Anak Anak Adat Di Indonesia Khususnya Di Bidang Pendidikan Kesehatan Dan Kesejahteraan Karena Itu Barangkali Kedepan Bisa Dipertajam Lagi Agar Di Indonesia Ada Semacam Komisioner Khususus Yang Entah Sifatnya Independen Atau Dipakarsai Bersama Pemerintah Khususus Untuk Melindungi Anak Anak Adat Di Indonesia Kita Bukan Berarti Kita Mengatakan Bahwa Sekarang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tidak Masuk Ke Isu Ini Tetapi Kita Ingin Bebannya Disharing Dibagi Dengan Komisi Yang Lainnya Sehingga Bisa Spesifik Karena Ada Pendapat Mengatakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Lebih Kepada Komisi Perlindungan Anak Artis Indonesia Karena Kalau Anak Artis Dia Tepat Sekali Responnya Tetapi Agak Kurang Masuk Ke Anak Anak Yang Ada Di Kelas Atau Seterata Bawah Khususnya Apalagi Terhadap Anak Adat Yang Ada Jarak Tempuh Ada Isolasi Ada Segala Macem Yang Tentu Sangat Mengerikan Kali Karena Itu Perlu Satu Komisi Khusus Terangkali Bisa Dibis Kedepan Demikian Kurang Lebihnya Dari Saya Selaku Moderator Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Selanjutnya Waktu Saya Kembalikan Kepada Kakak Host Kakak Cynthia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kita Tanpa Berlama-lama Lagi Kita Langsung Pilih Dua Nama Untuk Door Price Supaya Cepat Sebentar Oke Kelihatan Rekan-rekan Kakak Kakak Kita Pilih Yang Pertama Adalah Ya Cika Aprilia Tapi Ini Kita Dislebar Ya Cika Aprilia Merupakan Staff Dari GPIC Kalimantan Jadi Tidak Berlaku Jadi Kita Ulang Lagi Dia Kurang Beruntung Oke Dari Chris Tidita Husni Terus Satu Lagi Herlina Herlina Fitria Ningsi Nanti Nanti Akan Dihubungi oleh Rekan-rekan Panjelenggara Dan Terima kasih Sebelum itu Saya Mewakili Ketua Panitia Kegiatan Webinar Ini Memohon Maaf Untuk Segala Kesalahan Yang Ada Gangguan-gangguan Yang Ada Keterlambatan Dan Kemoloran Waktu Yang Ada Dan Sebelum Kita Mengakhiri Acara Ini Dengan Boto Bersama Kita Akan Menutup Acara Ini Dengan Doa Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Yang Masing-masing Dipersilahkan Berdoa Selesai Oke Untuk Rekan-rekan Peserta Dan Kakak-kakak Yang Ada Di Sini Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Para Narasumber Knot Speaker Seluruh Panitia Moderator Dan Peserta Yang Sudah Dua Hari Berturut-turut Mengikuti Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Dan Mohon Kameranya Dinyalakan Kita Mengadakan Foto Bersama Sebelum Live Ini Fotonya Dibagi Jadi Dua Slide Ya Karena Ada Pesertanya Cukup Banyak Jadi Dibagi Dua Oke Satu Dua Tiga Eh Benar Satu Dua Tiga Oke Satu Lagi Ya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih banyak ya Kakak-kakak peserta Sehat selalu Jaga kesehatan Kakak-kakak Sholat 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 Ya Pak Harmi Waalaikumsalam Sholat Rahmi Sholat 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax